Tetapi senior mengatakan sembilan kuali itu adalah satu kesatuan. Jika kita menyerang kuali provinsi kabut, bukankah kuali lainnya akan bereaksi? N kecil memperhatikan masalahnya. Tepat sekali, secara khusus, kuali provinsi naga adalah pemimpin dari sembilan kuali, sehingga akan menekan delapan kuali lainnya. Biasanya, menghancurkan satu kuali sama dengan menghancurkan kesembilan kuali. Namun, untuk sementara saya dapat memutus hubungan antara kuali provinsi kabut dan kuali lainnya. Raja Pohon beringin tersenyum. Lagi pula, menempa sembilan kuali adalah saranku sejak awal. Li Qingshan dan N kecil saling berpandangan. Rencana ini sungguh luas jangkauannya. Baiklah, izinkan aku membantumu. Li Qingshan hendak mengambil langkah maju. Tunggu, aku sudah menunggu selama beberapa milenium, jadi aku tidak perlu terburu-buru. Masalah ini harus diselesaikan dalam sekali jalan. Kamu baru saja melalui pertempuran hebat, jadi vitalitasmu masih ada. Belum pulih sepenuhnya. Sebaiknya Anda beristirahat beberapa hari lagi dan pulih ke kondisi puncak. Raja Pohon beringin tiba-tiba menghela nafas. Matanya agak khawatir. Saya juga memiliki beberapa masalah yang perlu saya selesaikan. Ya, cukup adil. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan melihat Raja Pohon beringin bereaksi seperti itu. Dia tidak tahu masalah apa yang belum dia tangani setelah mempersiapkannya selama beberapa milenium. Namun, tidak pantas dia bertanya. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk bertanya. Raja Pohon beringin menganggup dan memulihkan ketenangannya. Ambillah batu spiritual ini sekarang. Ketika Li Qingshan mendengar batu spiritual, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia telah melihat banyak batu spiritual, dan pada dasarnya batu-batu itu tidak berharga baginya sekarang. Ia bahkan merasa aneh kenapa Raja Pohon beringin tiba-tiba menjadi begitu pelit. Hanya ketika beberapa batu spiritual mendarat di tangannya barulah dia menjadi terkejut. Semua batu spiritual mengeluarkan kabut hijau samar. Mereka tampaknya tidak terlalu istimewa, namun energi spiritual yang dikandungnya luar biasa dan murni, cukup untuk menyaingi hati iblis dari Raja Iblis dan Sarira dari Raja Biksu. Menyempurnakan hati dan relik iblis adalah masalah yang sangat merepotkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak efek negatif, dan bahkan roh jahat pun akan lahir. Namun, batu roh ini tidak memiliki masalah sama sekali. Li Qingshan mencoba menyelidikinya dengan rasa ilahi dan menemukan bahwa batu roh ini tidak berhenti di situ. Mereka juga mengandung jejak hukum langit dan bumi yang misterius. Jika dia bisa memurnikan dan menyerapnya, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. Terima kasih banyak, Rekan Daois. Apakah ada hal lain? Jangan serakah, nak. Batu spiritual ini tidak terbentuk secara alami. Semuanya berasal dari kuali provinsi kabut. Selama beberapa ribu tahun terakhir, hanya sedikit yang terkondensasi. Ayo, Raja Pohon beringin melambaikan tangannya sambil tersenyum. Li Qingshan menyingkirkan batu roh itu dan dengan santai menangkupkan tinjunya. Sosoknya berubah dan menghilang. Hanya Raja Pohon beringin yang tersisa di lubang pohon yang kosong. Dia berbalik dan menatap kuali provinsi mist sebelum tiba-tiba menghela nafas panjang. Kenapa kamu belum keluar? Akulah masalah yang ingin kamu selesaikan, kan? Suara nyonya teng terdengar di telinga Raja Pohon beringin. Lengannya memeluknya secara alami, dan ujung jari-jarinya dengan lembut menyentuh alisnya yang berkerut. Apakah kamu benar-benar harus menghela nafas seperti itu? Setelah aku menyempurnakan kuali provinsi kabut, aku akan membantumu naik dengan semua yang kumiliki, kata Raja Pohon beringin. Tidak, kita akan naik bersama. Nyonya teng memeluknya lebih erat lagi. Berhentilah menggangguku. Ini tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Kita akan berpisah suatu hari nanti. Raja Pohon beringin menepuk punggungnya. Tidak, kita akan naik bersama. Nyonya teng mengulangi dengan keras kepala sebelum memohon lagi. Pak Tua, saya mohon, oke. Huh, kamu masih terlalu muda. Raja Pohon beringin menutup matanya dengan lembut. Dalam keadaan linglung, dia melihat pemandangan dari 5.000 tahun yang lalu ketika Raja Sembilan Provinsi yang gagah berani memberinya sebatang pohon anggur emas yang kecil dan layu sebagai hadiah. Sulur anggur matahari ini adalah varian alami. Sejak awal, tanaman ini bukan milik dunia ini. Bahkan jika Anda tidak mau menerimanya, tidak akan ada lagi tempatnya di Sembilan Provinsi, kata penguasa dunia. Jika pohon biasa terjerat tanaman merambat matahari, pohon tersebut akan layu dan mati dalam beberapa hari. Hanya peri rumput yang relatif kuat yang bisa menahan keterikatan mereka. Namun, selama mereka memiliki kecerdasan, siapa yang rela membiarkan mereka melibatkan diri? Mereka pasti akan melenyapkannya secepat mungkin. Alhasil, Raja Pohon beringin membiarkannya menempel padanya. Banyak orang dan dasmon di bawah komandonya ingin membunuhnya, tapi dia menghentikan mereka semua. Saya bisa membiarkannya berbagi sebagian embun dengan saya, dan itu tidak akan merugikan saya sama sekali. Mengapa saya harus membunuhnya? Dia tidak mengecewakan kebajikannya, terus-menerus menyerap getah pohon dan memperkuatnya hari demi hari. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, dia mengalami kesengsaraan surgawi dan menjadi Jenderal Daemon, menjadi Raja Daemon 800 tahun yang lalu. Bagi Dasmon, kecepatan budidaya ini sangat cepat, apalagi fakta bahwa dia adalah Dasmon tanaman yang budidayanya paling lambat. Terlepas dari bakat alaminya, pengorbanan Raja Pohon beringin memainkan peran penting. Dia mengizinkannya menyerap getah pohon siang dan malam, membimbingnya dengan hati-hati sejak dia memperoleh kecerdasan. Itu tidak kurang dari apa yang telah diinvestasikan oleh Pohon Wutong Dewa pada burung Phoenix kecil. Usahanya yang tidak mengeluh juga membuahkan hasil. Dia menjadi penghalang terakhir dan terkuat di kota Mengjulang. Meskipun baru 500 tahun berlalu sejak dia mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, kekuatannya jauh melampaui Raja Daemon biasa. Dan, di bawah kendali yang disengaja, itu bukan lagi melahap satu sisi. Sebaliknya, hal itu membantu budidayanya, membentuk simbiosis yang harmonis. Ini merupakan kemenangan lain bagi Raja Pohon beringin dalam memegang tegu prinsipnya. Orang lain dan Dasmon yang ingin membunuhnya semua mengagumi kebijaksanaan dan keluasan pikirannya. Namun, bahkan dengan kebijaksanaannya, mustahil baginya untuk memperhitungkan segalanya, terutama jika menyangkut makhluk hidup dan perubahan halus dalam emosi mereka. Tanpa sadar, dia mulai menyebut dirinya sebagai istrinya, menyebabkan semua orang memanggilnya Nyonya Teng. Dia menganggapnya sebagai lelucon, tapi dia tidak menyangka obsesinya begitu kuat. Saya juga tidak hidup demi keuntungan. Nyonya Teng memeluk Raja Pohon beringin dengan erat, namun bibirnya yang mengerucut menunjukkan tekadnya yang keras kepala. Li Qingshan dan Little N baru saja dipindahkan kembali ke kota Mengjulang. Mereka hendak berjalan-jalan dan melihat-lihat sekeliling ketika ribuan tanaman merambat matahari yang ramping seperti ular dan seterang emas menyerbu masuk melalui jendela. Nyonya Teng. Li Qingshan segera menekan gagang pedangnya. Sejak pertama kali dia melihat Nyonya Teng, dia tahu bahwa dia tidak bisa memperlakukannya sebagai Raja Daemon biasa. Kembali ke lapangan Asura, dia merasa itu berbahaya bahkan ketika menghadapi Sun Fin yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Bahkan para penggarap yayasan pendirian yang kuat di bawah Pangeran Si Qing terjerat sampai mati, sehingga kekuatan Nyonya Teng dapat disimpulkan. Meskipun Daemon tipe tumbuhan seperti dia memiliki kelemahan karena tidak bisa bergerak bebas, mereka sangat kuat di wilayahnya sendiri. Jika bukan karena dia sangat mempercayai Raja Pohon Beringin, dia tidak akan datang ke kota Mengjulang sama sekali. Namun, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Nyonya Teng. Sun Fin yang tidak menyerang. Sebaliknya, mereka terjalin dan membentuk tangga emas. Salah satu tanaman merambat bahkan di pelintir menjadi kata, Tolong! Li Qingshan dan Little N bertukar pandang dan melangkah ke tangga. Mereka tiba di langit di atas kota Mengjulang. Tanaman merambat emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menjalin menjadi sebuah bangunan emas, dan tangga emas menunjuk ke arahnya. Saat Li Qingshan melangkah ke dalam gedung, pintunya tertutup. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nyonya Teng, ada yang bisa saya bantu? Aku tidak berani membantumu, tapi ada yang ingin ku tanyakan padamu. Meskipun menurutku kamu tidak bisa menghancurkan kuali provinsi kabut, Tolong urus-urusanmu sendiri. Suara Nyonya Teng bergema di seluruh gedung. Dia menyebutnya permintaan, tapi itu sangat kasar. Li Qingshan tidak pernah terprovokasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih mabuk, dia tertawa keras dan berkata, Saya cukup percaya diri. Anak bodoh! Kamu pikir kamu membantunya, tapi sebenarnya kamu merugikannya. Kata Nyonya Teng dengan marah. Oh, apa maksudmu? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau mencegahnya naik. Dia juga tidak ingin naik. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor sapi. Daripada menjadi antek para dewa daemon dan dewa iblis setelah naik, dia lebih memilih bersama dunia dan menjadi dewa sembilan provinsi. Jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Sejak zaman dahulu, belum pernah ada orang yang berhasil melakukan hal seperti ini. Tahukah kamu apa akibatnya jika gagal? Di zaman kuno, sebelum sembilan kuali muncul, segel ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia. Ada orang-orang yang memimpikannya hal ini dan dengan ceroboh menaklukkan serta mengumpulkan segel ketuhanan. Pada akhirnya, mereka dilahap oleh segel ketuhanan, dan jiwa mereka hancur, kata Nyonya Teng. Li Qingshan mempercayainya. Menjadi dewa gunung atau sungai dan menjadi dewa prefektur adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sama seperti betapa mudahnya memerintah desa atau kota, mustahil memerintah suatu negara tanpa kekuatan yang sesuai untuk menjadi rakyat jelata. Inilah sebabnya mengapa ada segel dewa gunung dan segel dewa air, tetapi tidak ada segel dewa laut. Lautnya terlalu luas, dan ada banyak sekali pegunungan di dasar laut. Itu bukanlah tempat yang bisa dikendalikan oleh Raja Daemon biasa. Jika mereka mencoba memadatkan segel ketuhanan dengan paksa, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Namun, tujuan utama Raja Pohon beringin adalah untuk mencakup semua ini dan mengendalikan seluruh gunung dan lautan. Itu memang seperti lamunan. Namun, karena orang tua itu berani melakukan ini, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Hanya karena belum ada yang pernah melakukannya, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kebijaksanaan orang tua itu sangat dalam, dan beberapa orang tidak dapat menandinginya. Sialan, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mengganggumu sampai mati? Setiap tanaman merambat di gedung itu menggeliat. Li Qingshan segera merasakan kekuatannya menyebar tak terkendali. Jika bukan karena dukungan kekuatan bumi, dia mungkin akan kehabisan kekuatan dalam waktu singkat. Dia segera mengerti bahwa dia telah mengubah bakat luar biasa ini menjadi sebuah kemampuan. Benar-benar menakutkan. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia berkata dengan bangga, saya tidak percaya. Pada akhirnya Nyonya Teng tidak bisa menyentuh tamu yang diundang oleh Raja Pohon beringin itu. Dia menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu datang untuk membantunya karena dia adalah Raja Pohon beringin. Jika dia berhasil, apakah dia akan tetap menjadi orang yang sama? Li Qingshan terdiam. Dia telah mendiskusikan keinginan dunia dengan Raja Pohon beringin berkali-kali, dan mereka punya banyak tebakan. Khususnya, apakah yang disebut diri itu ada di dunia atau tidak? Meskipun dia pernah menerima undangan dari alam asura, dia tidak merasa bahwa dia sedang berbicara dengan alam asura. Namun, setidaknya ada satu hal yang pasti. Kehendak dunia jelas berbeda dengan keinginan makhluk hidup. Oleh karena itu, setelah Raja Pohon beringin berhasil, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi padanya. Namun, begitu dia memulai jalan ini, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Apakah kamu mengerti sekarang? Saya melakukan segalanya demi kebaikannya sendiri. Jangan menjadi penghalang di sini. Saya akan meminta dia memberi Anda buah kebijaksanaan yang dia janjikan kepada Anda. Kembali ke King Sumu, suara Nyonya Teng berubah lembut saat dia membimbingnya dengan sabar. Pohon yang mengjulang tinggi itu tetap diam. Ia tidak menyelap pembicaraan ini, seolah sedang menunggu keputusannya. 982 Li Qingshan sedikit bimbang setelah mendengar kata-kata Nyonya Teng. Namun, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku tidak akan menjadi diriku lagi setelah aku melampaui sembilan surga? Alhasil, dia tidak ragu lagi. Hanya orang-orang dengan mimpi luar biasa yang akan percaya pada mimpi luar biasa lainnya. Kamu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya, itulah sebabnya kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Nyonya Teng sangat marah. Untuk sesaat, niat membunuh menyebar di udara. Li Qingshan berkata, jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus membantunya daripada menghalanginya. Diam, aku melakukan ini demi masa depan kita. Tanaman merambat matahari berputar dan menari seperti ular, mengerumuni dan membungkusnya. Namun, cangkang mendalam dari penyuruh menghentikan mereka. Menurutku kamu melakukan ini demi masa depanmu sendiri. Li Qingshan mencibir. Dengan dentang, dia menghunus pedangnya. N kecil mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. Pedang pembunuh Buddha cukup efektif melawan-lawan dengan tubuh besar dan pemulihan yang hebat. Bagi Nyonya Teng, bahkan jika Li Qingshan memotong semua tanaman merambat di sini, dia tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Sementara itu, pedang pembunuh Buddha hanya perlu memotong sebatang pohon anggur, dan itu akan cukup untuk memanjangkan tubuhnya dan melukainya. Namun, emosi Xiaoan berfluktuasi dengan cara yang aneh, jadi dia sedikit ragu dengan serangannya. Baiklah, berhentilah main-main. Saat ini, suara Raja Pohon beringin terdengar. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya, tapi tidak ada keraguan. Huff, kamu hanya tahu cara memihak orang luar. Nyonya Teng mundur dengan enggan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Itu sangat berharga bagi saya, kata Raja Pohon beringin kepada Li Qingshan. Sama-sama, saya masih berharap Anda berhasil dan membantu saya di masa depan. Li Qingshan tersenyum. Hari itu pasti akan tiba. Kedua Raja Daemon sangat menantikan hari itu. En kecil menatap tanaman merambat matahari yang melingkari pohon dan mendesah ke dalam. Ketika Li Qingshan kembali ke Towering Sky City, suasana awalnya tenang dan damai berubah. Dia sangat merasakan permusuhan yang ada di mana-mana dan tahu bahwa Nyonya Teng membencinya. Dia tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Li Qingshan telah menyerap batu spiritual dari Raja Pohon beringin, dan vitalitasnya telah pulih ke kondisi puncak. Dia berdiri di depan Kuali Provinsi Kabut lagi. Apakah kamu siap? Tanya Raja Pohon beringin. Baiklah. Tapi apakah rekan Daois benar-benar akan melakukan itu? Li Qingshan bertanya. Bukan itu yang kuinginkan, tapi aku tidak punya pilihan. Raja Pohon beringin menghela nafas. Baik-baik saja maka. Li Qingshan menganggup dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan Kuali Provinsi Kabut, tapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menatap ukiran di Kuali itu dalam-dalam. Lambat laun, tidak ada hal lain yang terlihat di matanya. Yang tersisa hanyalah Kuali Provinsi Kabut. Lautan pepohonan, gunung, dan sungai yang tak berujung semuanya muncul di hadapannya. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi Kuali, tapi Provinsi Kabut yang membentang sejauh 100 ribu kilometer. Tekanan yang luar biasa menjadi semakin nyata. Bahkan sebelum dia menyerang, dia merasa seperti sedang membawa gunung di punggungnya. Dan, di balik Provinsi Kabut ada dunia yang lebih luas. Itulah sembilan provinsi di dunia, seolah-olah merupakan satu kesatuan. Itu tidak tergoyahkan, benar-benar tak tergoyahkan. Li Qingshan mengerutkan bibir dan mengepalkan tinjunya, membiarkan kekuatan getaran terus berkumpul di sekelilingnya. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia tetap tidak menyerang, seolah sedang menunggu sesuatu. Raja Pohon beringin menganggup puas. Jika dia adalah Raja Daemon biasa, dia pasti tidak akan mampu menahan tekanan sebesar itu. Dia akan langsung mundur karena kekalahan atau menyerang secara membabi buta. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa meninggalkan bekas di Kuali Provinsi Kabut. Raja Pohon beringin merentangkan tangannya. Saat itu, setiap pohon beringin di lautan pepohonan yang membentang puluhan ribu kilometer bergetar dan bergoyang. Suara air memekakkan telinga, begelombang seperti ombak yang mendekat dari jauh dan berkumpul menuju Raja Pohon beringin. Akar udara menyebar dengan cepat, menutupi dinding lubang pohon dengan rapat. Namun, akar udara di sekitar Kuali Provinsi Kabut dengan cepat surut, memperlihatkan Kuali secara keseluruhan. Itu bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Segel, Raja Pohon beringin melontarkan satu kata dengan pelan, dan cahaya dari Kuali meredup. Mata Liking San berbinar. Seperti kilatan petir, semua ilusi gunung dan sungai hancur. Masih ada Kuali Provinsi Kabut di hadapannya, seolah-olah telah diisolasi dari sembilan provinsi. Tekanan yang ditimbulkannya segera berkurang. Dia meninju dengan kedua tangannya dan berteriak, Boom! Terima kasih. Suara yang hebat terdengar seperti bel besar, mencapai ribuan kilometer jauhnya. Di bawah langit malam, Yewe yang berdiri tinggi di atas lautan pepohonan. Pilar cahaya hijau bertinta melayang ke udara. Bahkan lebih tebal dan luas dari tubuh Raja Pohon beringin, seperti pilar yang menopang langit. Dengan itu sebagai fondasinya, formasi luar biasa yang menyelimuti puluhan ribu kilometer diaktifkan. Dia mengerutkan kening seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Dia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, Jangan! Di lautan pepohonan, semua makhluk hidup mengerti apa yang sedang terjadi atau bingung. Mereka semua menatap ke arah kota Mengjulang. Puluhan ribu kilometer jauhnya, Raja Yewe Selatan tiba-tiba merasakan sesuatu pada Raja Naga Perak. Dia tersenyum. Akhirnya dimulai. Serangan berkekuatan penuh yang telah dipersiapkan Li Qingshan sejak lama hanya membuat kuali provinsi kabut bergetar dan meninggalkan dua jejak yang tidak dapat dilihat. Ada beberapa retakan, tapi saat dia menarik tinjunya kembali, retakan itu menutup. Tampaknya, kuali provinsi kabut akan menjadi seperti baru dalam sekejap mata. Namun, dentuman itu terus-menerus bergema melalui lubang pohon, menghantam jiwanya dengan kejam seperti serangkaian pertanyaan, menanyakan mengapa dia cukup berani untuk menyinggung otoritas kekaisaran di surga. Ini sungguh sulit. Li Qingshan tertawa. Jika kuali provinsi mis tidak merespon sama sekali, itu akan menjadi terlalu membosankan. Mengaum. Raungan harimau meredam dentuman itu. Darah Li Qingshan melonjak, dan kulitnya menjadi merah padam. Rasasti seekor binatang tersebar di dahinya, membentuk karakter, raja, kemarahan setan harimau. Berdebar, berdebar, berdebar. Ledakan itu terdengar tanpa henti, bergema di sekeliling. Sosok Li Qingshan kabur, berubah menjadi badai dan membombardir kuali provinsi kabut dengan ganas. Dalam kemarahannya, dia masih menyimpan sedikit kejernihan dalam pikirannya. Bintik-bintik hitam pada kuali sembuh lebih lambat ketika rusak, seolah-olah itu adalah garis hidup kuali. Terlepas dari pemeriksaan awal, semua pukulannya mendarat di titik hitam. Jejaknya terus-menerus runtuh, dan retakan itu dengan cepat menyebar hingga menjadi retakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi keluar. Bagus. Raja Pohon beringin memuji. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak hanya menyegel kuali provinsi kabut, tetapi dia juga mengerahkan akar udara transparan berwarna hijau diok yang melingkari kaki Li Qingshan, menyalurkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam tubuhnya. Kemarahan iblis harimau sangat kuat, tetapi juga memberikan beban besar pada Li Qingshan. Bisa dikatakan jika dia ingin melukai musuhnya, dia akan melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Namun, dengan dukungan penuh Raja Pohon beringin, berbagai efek negatif ditekan hingga batasnya, memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan penghancurnya sepuasnya tanpa rasa khawatir. Garis-garis cahaya pelangi keluar, dan semakin banyak retakan muncul di kuali provinsi kabut. Saat ini, Nyonya Teng tiba-tiba muncul di lubang pohon. Dia sangat tegas. Dia tidak pernah menyangka Li Qingshan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia menggigit bibirnya dan melirik tajam ke arah Raja Pohon beringin sebelum berjalan menuju Li Qingshan. Li Qingshan tampaknya benar-benar tenggelam dalam kesenangan menghancurkan kuali provinsi kabut. Unggungnya sama sekali tidak dijaga. Jangan lakukan hal bodoh. Raja Pohon beringin mengerutkan kening. Suaranya husyuk dan nyaring, bermartabat seperti suara dewa. Nyonya Teng segera ditahan dan tidak bisa bergerak. Namun, dia berkata dengan nada menghina, Huff, Pak Tua terkutuk, aku mungkin tidak sepintar kamu, tapi kamu juga tidak bisa menghentikanku. Patuhlah menjalani kesengsaraan surgawi dan naiklah bersamaku. Dia mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi ke udara, dan tanaman merambat matahari di sekitar pohon beringin besar itu tiba-tiba mengencang. Seberkas cahaya kemasan berputar dan melingkari pohon beringin besar, membungkus cahaya hijau tua. Cahaya segera mulai memudar, sementara cahaya kemasan menguat dengan cepat. Li Qingshan segera merasakan tekanan dari kuali provinsi kabut meningkat drastis. Bahkan retakannya menunjukkan tanda-tanda akan menutup, jadi dia mengertakkan gigi dan melanjutkan serangannya. Jika raja pohon beringin ditahan, dia tidak akan mampu menghancurkan kuali provinsi kabut sendirian. Mengapa kamu harus melakukan ini? Melihat bagaimana rencana separuh hidupnya akan sia-sia, raja pohon beringin menghela nafas dan menutup matanya dengan lembut. Orang tua, aku telah mengecewakanmu, tapi aku akan bersamamu selamanya. Aku akan menebusnya sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Maafkan aku. Suara Nyonya Teng terhenti, dan dia memuntahkan setegup darah emas. Bila putih mengkilat menonjol dari dadanya, N kecil berdiri di belakang Nyonya Teng, mencengkeram gagang pedangnya dengan satu tangan saat pakaian putihnya melayang. Cahaya keemasan di sekitar pilar cahaya segera runtuh. Bahkan tanaman merambat matahari besar yang menyerupai naga emas mulai layu dengan kecepatan yang terlihat. Ye Wei Yang menatap ini dan tersenyum pahit. Paling tidak, dia seharusnya senang karena dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Li Qingshan melihat sekeliling dari sudut matanya sebelum melanjutkan menghancurkan kuali provinsi kabut. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aura kematian terus menyebar, mewarnai wajah Nyonya Teng dengan lapisan putih ke abu-abuan. Dia menatap lurus ke arah Raja Pohon Beringin dan bertanya dengan tidak percaya, Kamu benar-benar ingin aku mati. Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghentikanmu. Raja Pohon Beringin tampak menua dalam sekejap. Suaranya sangat dalam dan kuno, tetapi matanya tetap teguh seperti biasanya. Dia tidak bisa berkompromi dengan segalanya. Baiklah kalau begitu, Nyonya Teng menundukkan kepalanya tanpa daya. Bunga matahari di rambutnya langsung layu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Berapa? 5.000 tahun ini? N kecil menghunus pedang pembunuh Buddha, dan api putih pucat dengan cepat menelan Nyonya Teng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Kingshan. Cahaya pelangi yang menyilaukan melapisi dirinya dengan lingkaran cahaya yang cemerlang. Entah berapa lama, Li Kingshan melemparkan pukulan ke Kuali Provinsi Kabut. Waktu seolah membeku selama sepersekian detik ketika ribuan warna muncul dan mengalir di hadapannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Kuali Provinsi Kabut telah hancur. Li Kingshan membelalakan matanya dan melihat hati hijau di Kuali Provinsi Kabut yang hancur. Dia menyadari bahwa ini adalah inti dasmon Raja Pohon Beringin, dan lubang pohon tersebut kebetulan merupakan tempat tinggal jantung Raja Pohon Beringin. Jantung pohon menyerap ribuan warna dan tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ia menembus batang pohon yang lebat dan menghasilkan cahaya indah di langit malam, samar-samar menampilkan berbagai pemandangan Provinsi Kabut. Pada akhirnya, peta itu diringkas menjadi peta Provinsi Kabut, melayang di udara. Raja Pohon Beringin berdiri di sana tanpa bergerak. Hanya warna matanya yang terus berubah. Li Qingshan mengerutkan kening. Awalnya, Raja Pohon Beringin adalah pohon yang tenang. Dalam ketenangan, ia memancarkan kebajikan dan kehidupan. Sekarang, dia adalah ketenangan langit, dengan sedikit kekosongan di dalam ketenangan. Dia memandang segalanya sebagai bukan apa-apa. 983. Keberhasilan atau kegagalan semuanya bergantung pada ini. Pada saat ini, jumlah Raja Pohon Beringin yang sangat banyak mulai berperan. Setiap pohon beringin besar tampaknya merupakan satu kesatuan yang independen, namun mereka juga terhubung melalui akar-akarnya yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar informasi mengalir melalui mereka. Tiba-tiba, setiap pohon beringin besar bersinar dengan cahaya warna-warni, dan hutan yang luas berubah menjadi lautan cahaya yang indah. Para Daemon dan orang lain yang tinggal di sana semua melihat sekeliling dengan heran. Kemudian mereka melihat peta provinsi kabut yang tergantung tinggi di langit malam perlahan turun, semakin dekat dan semakin besar. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka dapat dengan jelas melihat gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu nyata. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Tangisan naik dan turun di lautan pepohonan. Yewe yang berdiri di lautan pepohonan dan menatap provinsi kabut yang menurun. Dia tersenyum. Sebuah gunung tergantung terbalik, menekannya. Dia tidak mengelak, melewatinya. Para Daemon dan orang lain melihat sekeliling dengan panik, tetapi mereka menemukan bahwa bencana yang mereka bayangkan tidak terjadi. Provinsi kabut telah menyatu dengan lautan pepohonan, ditelan lautan cahaya. Beberapa saat kemudian, seluruh cahaya memudar, dan hutan kembali seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya raja yang bisa merasakan perubahan besar secara mendalam. Mereka semua berseri-seri dengan gembira dan berharap ke arah kota yang mengjulang tinggi. Raja pohon beringin menghela nafas dalam-dalam. Matanya kembali menjadi hijau pekat, tapi hati pohonnya terus bersinar cemerlang. Auranya menjadi semakin jauh, namun tidak terasa kepribadiannya berubah drastis. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk pertumbuhan dan perbaikan yang sangat alami. Selamat, rekan Daois. Selamat, Anda berhasil. Li Qingshan menggenggam tangannya dan memberi selamat. Ia sangat mengagumi raja pohon beringin. Meskipun itu bukan pohon dewa alami, ia telah mendorong karakteristik khususnya hingga batasnya. Setelah beberapa milenium perencanaan yang melelahkan, hal itu telah menciptakan jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya sangat bersemangat. Ini baru langkah pertama. Raja pohon beringin melambaikan tangannya. Namun, begitu Anda mengambil langkah ini, delapan kuali lainnya akan merasakannya. Klan kekaisaran provinsi naga pasti akan marah, kata Li Qingshan. Kata Li Qingshan. Siaraya ingin melenyapkan dunia para dewa, namun raja pohon beringin telah langsung menjadi dewa provinsi kabut dan bahkan menghancurkan harta nasional mereka. Aneh jika mereka tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyerang. Mata raja pohon beringin bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia sudah menyimpulkan sebab dan akibat dari segalanya. Sekarang, dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kamu benar. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Raja pohon beringin saat ini telah melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Di dunia sembilan negara, dia hampir tak terkalahkan. Jika dinastisya besar ingin dia jatuh, kemungkinan besar dinastisya besar pun tidak mampu membayar harga sebesar itu. Apakah itu layak? N kecil tiba-tiba bertanya pada raja pohon beringin. Raja pohon beringin tidak bisa berkata-kata. Suasana tiba-tiba menjadi berat. N kecil, Li Qingshan sedikit terkejut, tapi dia melihat ekspresi kasihan yang jarang terjadi di wajahnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Nyonya Teng itu sudah keterlaluan. Apakah itu layak? N kecil tidak memandang Li Qingshan dan bertanya lebih jauh. Raja pohon beringin menutup matanya seolah tidak mampu menghadapi tatapannya. Tanaman merambat matahari di sekelilingnya sudah layu. Tubuhnya belum pernah seringan ini sebelumnya, namun dia malah merasa hampa. Dia agak tidak terbiasa dengan hal itu. Jika tidak layak, mengapa dia membuat pilihan seperti ini? Jika itu sepadan, mengapa kegembiraan atas kesuksesan tidak mampu menutupi penyesalan ini? Persahabatan lima ribu tahun bukanlah apa-apa. Apakah karena dia telah berusaha terlalu keras, sehingga dia tidak bisa menganggap entengnya? Atau apakah dia sengaja mengendalikan perubahan tertentu dalam emosinya sepanjang waktu? Meskipun dia dapat memahami hukum mendalam dunia, dia berjuang untuk mengatasi keraguan ini. Maafkan aku, senior. Aku sudah meminta terlalu banyak. N kecil menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisi Li Qingshan. Itu tidak layak. Raja Pohon beringin tiba-tiba membuka matanya. Meski ada rasa sakit di dalamnya, tidak ada kebingungan. Tetapi jika saya harus memilih lagi, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Biasanya, Li Qingshan pasti akan memuji jawaban seperti itu. Namun, setelah melirik Little N di sampingnya, dia merasa lebih baik tetap diam. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam urusan orang lain. Saya mungkin tidak akan pernah bisa memahami ketegasan seperti itu. Kata N kecil sambil menatap Li Qingshan dengan mata jernihnya. Hati Li Qingshan mencelos dan sudut bibirnya bergerak-gerak. Baiklah, pada akhirnya dia masih terlibat. Dia berusaha keras mengatur kata-katanya. N kecil, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan mudah menjadi karakter. Anda bukan Nyonya Teng, dan saya bukan Raja Pohon beringin. Tentu saja saya tidak mengatakan Anda salah. Pokoknya, huh, rumit banget. Kamu sebenarnya melebih-lebihkan kekuatan pedang ini. Aku juga sama. N kecil mengangkat pedang pembunuh Buddha di tangannya. Hem. Li Qingshan dan Raja Pohon beringin sama-sama terkejut. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan pedang pembunuh Buddha. Dua Raja Iblis sekuat penguasa Yin dan yang telah dihabisi hanya dengan satu pukulan, jadi bagaimana mereka masih bisa melebih-lebihkan kekuatannya. Namun, justru karena pemandangan itu terlalu mengejutkan sehingga mereka mengabaikan banyak hal. Misalnya, saat itu, penguasa Yin dan yang telah melawan Li Qingshan sampai kelelahan. Mereka baru berhasil melepaskan diri dari penindasan Li Qingshan setelah mengalami begitu banyak kesulitan, namun bahkan sebelum mereka sempat membalas dendam, N kecil sudah menyerang. Misalnya saja pedang pembunuh Buddha. Meski memiliki kekuatan yang menakutkan, ia sebenarnya paling mampu melawan dua jenis lawan. Salah satunya adalah para penggarap agama Buddha, oleh karena itu disebut pembunuhan Buddha. Yang lainnya adalah keberadaan Yin dan kejahatan ekstrim, seperti mayat dan kaum iblis, karena jalan tulang putih dan keindahan luar biasa masih merupakan metode penanaman Buddha. Namun, Nyonya Teng tidak termasuk salah satu dari kelompok ini. Dia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Meskipun pedang pembunuh Buddha sangat mampu melawannya, pedang itu memastikan bahwa setiap serangan dapat melukainya. Di masa lalu, leluhur racun segudang hanya terluka parah ketika pedang pembunuh Buddha menusup dadanya, dan dia hampir melarikan diri kembali ke kultus racun segudang. Kelahiran jiwa yang lolos pada akhirnya juga sangat bersemangat. Butuh upaya yang cukup besar untuk menghadapinya. Setelah diliputi oleh kesengsaraan surgawi, kekuatan pedang pembunuh Buddha telah meningkat secara drastis, namun sebagai varian alami Raja Daemon, kekuatan hidupnya jauh lebih melimpah daripada seorang kultifator manusia lanjut usia. Sebenarnya, satu-satunya saat N kecil benar-benar menggunakan pedang pembunuh Buddha setelah menjalani kesengsaraan adalah melawan penguasa Yin dan Yang. Hanya ketika dia menikam Nyonya Teng, dia mengerti bahwa serangan itu tidak cukup untuk merenggut nyawanya, itulah sebabnya dia tidak segera mencabutnya. Antara Li Qingshan dan Raja Pohon Beringin, yang satu memiliki naluri berperang yang hebat, sementara yang lain memiliki kebijaksanaan yang besar. Di masa lalu, mereka hanya dikejutkan oleh serangan yang mengejutkan, itulah sebabnya mereka mengabaikan hal ini. Sekarang setelah Little N mengingatkan mereka, mereka langsung mengerti. Mereka berdua tercengang. Li Qingshan merasakan ketakutan yang masih ada. Dalam situasi saat itu, jika Nyonya Teng berjuang lebih lama, dia tidak akan mampu menghancurkan kuali Provinsi Kabut. Jika dia meledakkan inti daemonnya karena amarah dan kebencian, maka rencananya tidak akan sesederhana itu. Ternyata, semua ini tidak berjalan sesuai rencana. N kecil berkata, Raja Pohon Beringin senior, meskipun seranganku melukainya dengan parah, serangan fatal sebenarnya adalah tekadmu. 984. Li Qingshan memandang N kecil dengan heran. Perasaan buram menjadi sangat jelas. Dia memang telah berubah. Dulu, Little N tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak perlu tersebut, apalagi memperhatikan keluhan dan konflik orang lain. Jika biarawati ilahi dari Laut Selatan masih hidup, dia pasti tersenyum bahagia. Raja Pohon Beringin tertegun beberapa saat sebelum tiba-tiba menghela nafas panjang. Matanya menjadi agak lembab, tapi sebenarnya ada sedikit senyuman lega di wajahnya. Rekan N kecil, terima kasih atas bimbinganmu. Bolehkah aku memintamu membantuku lagi? Dengan lengan bajunya yang berkibar, Raja Pohon Beringin membungku dalam-dalam ke arah Little N. Bahkan janggutnya yang panjang mencapai tanah. Li Qingshan terkejut. Siapa sebenarnya yang bisa menerima busur seperti itu dari Raja Pohon Beringin? Namun, Little N menerimanya dengan tenang. Dia tidak keberatan sama sekali. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, Tidak perlu bersikap sopan, senior. Saya tidak membantu Anda. Oi, nak, itu tidak bagus. Li Qingshan bahkan lebih terkejut lagi. Di masa lalu, N kecil tidak punya emosi, tapi dia sempurna dalam hal etiket. Bahkan Feng Si Wu memujinya. Dia tidak akan pernah bersikap kasar seperti itu. Xiao An bersenandung sebagai pengakuan, tapi dia tampaknya tidak terlalu yakin. Qingshan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Akulah yang meminta untuk dipermalukan. Raja Pohon Beringin melambaikan tangannya pada Li Qingshan dan tersenyum pahit. N kecil melirik Li Qingshan, seolah dia berkata, Bagaimana menurutmu? Li Qingshan mengangkat bahu dan mengulurkan tangannya. Baiklah, baiklah. Manik doa tengkorak di pergelangan tangan Little N berubah menjadi tengkorak. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api samadi dari tulang putih, menyala tanpa suara. Rambutnya yang seperti rumput laut tergerai saat dua titik cahaya kemasan bersinar di matanya yang jernih. Dia bergumam, tulang putih dan keindahan luar biasa, siklus hidup dan mati. Api samadi tulang putih yang hampir transparan perlahan-lahan muncul. Sosok nyonya teng menghilang dan menghilang. Matanya tertutup rapat saat keputus asaan membeku di wajahnya. Mata Li Qingshan membelalak. Kamu bisa melakukannya. N kecil berkata, Aku sudah mengatakan bahwa serangan pedangku tidak cukup untuk memutuskan kekuatan hidupnya. Pikirannya sendirilah yang menjadi kacau, menyebabkan dia menderita penyimpangan Ki. Jika aku mengabaikannya, dia akan menjadi gila. Pasti akan mati. Jadi pedangmu itu benar-benar menyelamatkannya. Li Qingshan merasa hal itu tidak terbayangkan. N kecil memberinya terlalu banyak kejutan hari ini. Karena tulang putih bisa berubah menjadi wajah cantik, pedang pembunuh juga bisa menyelamatkan manusia. Jubah putih Little N berkibar tertiup angin. Ada sedikit kebajikan dalam sikapnya yang tenang. Dia memiliki kecantikan yang bisa menggulingkan dunia. Ini adalah pemahaman baru tentang jalan tulang putih dan keindahan luar biasa setelah menyeimbangkan kekuatan Buddha dan Iblis. Meskipun dia tidak tahu apakah dia telah mengambil jalan yang salah atau tidak, niat awal bodhisattva tulang putih mungkin bukanlah untuk membunuh. Sosok Nyonya Teng berangsur-angsur mengeras, tapi dia masih belum bisa menstabilkannya. Bagi Little N, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Li Qingshan melihat wajah Raja Pohon beringin dipenuhi kekhawatiran. Auranya yang luas dan jauh berkurang drastis, membuatnya tampak lebih seperti manusia fana daripada sebelumnya. Dia berpikir dalam hati, orang ini pastilah pohon tua yang menumbuhkan tunas baru, dia sedang jatuh cinta. Qingshan, bantu aku. N kecil membalik tangan kirinya dan memegang bulu burung Phoenix di antara jari-jarinya, menyodorkannya ke dahinyonya Teng. Yang akan datang, Li Qingshan meraih tangannya dan mengedarkan kitab suci Phoenix Nirvana dengan sekuat tenaga. Bulu burung Phoenix bersinar dengan cahaya yang cemerlang, berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh nyonya Teng. N kecil menghela nafas lega. Sosok nyonya Teng menjadi stabil. Dia hampir tidak bernapas, dan dia jatuh pingsan di pelukan Raja Pohon beringin. Raja Pohon beringin kembali berterima kasih kepada N kecil. N kecil berkata, dia terluka parah, dan tubuh serta pikirannya berantakan. Senior, tolong jaga dirimu baik-baik. Raja Pohon beringin mengangguk sedikit, memejamkan mata, dan menundukkan kepalanya untuk menyentuh dahinyonya Teng. Jantung Pohon di atasnya bersinar dengan cahaya tujuh warna. Wow, mata Li Qingshan membelalak. Dia melihat janggut lebat Raja Pohon beringin layu, memperlihatkan penampilan aslinya. Li Qingshan hendak berbicara, tetapi Raja Pohon beringin melambaikan lengan bajunya tanpa mengangkat kepalanya. Pemandangan di sekitarnya berputar dan berubah, dan mereka diteleportasi keluar. Namun, dia mendengar Little N mengucapkan dua kata, menyerah. Li Qingshan menunggu di Towering City beberapa saat sebelum Little N dipindahkan ke sisinya. N kecil menunduk dan tidak berbicara. Apa yang salah? Li Qingshan bertanya. Jika kamu ingin memarahiku, silakan saja. N kecil sepertinya dia siap mati. Kenapa aku harus memarahimu? Li Qingshan tersenyum. Benar-benar, N kecil mengedipkan matanya dan bertanya dengan hati-hati. Haha, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Li Qingshan menarik Little N ke dalam pelukannya sambil tertawa keras. Dia mengusap rambutnya dan mengacungkannya. Lagi pula, kamu telah melakukan ini dengan sangat indah. Ini pertama kalinya aku melihat, orang tua, ini menunjukkan ekspresi seperti itu, dan seperti apa dia. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu tidak menyalahkanku karena bertindak sendiri. N kecilku sudah dewasa. Sudah waktunya dia punya pendapat sendiri. Li Qingshan tidak menyukai Nyonya Teng, tapi dia tidak sampai ingin membunuhnya. Akibatnya, dia ingin memastikan kembali pemikiran Raja Pohon Beringin sebelum dia menyerang Kuali Provinsi Kabut. Namun, karena Raja Pohon Beringin telah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa dia katakan. Pada akhirnya, ini akan menjadi yang terbaik bagi kedua dunia. Yang lebih menghiburnya adalah perubahan Little N. Dia tidak pernah setuju dengan ideologi teroris bodhisattva tulang putih, dan dia juga tidak ingin N kecil menjadi bodhisattva tulang putih yang kedua. Aku hanya sedikit kasihan padanya. N kecil memeluk Li Qingshan dengan lembut dan menatap tanaman merambat yang layu di sekitar Raja Pohon Beringin. Dia menjamin, saya pasti tidak akan sekeras dia. Aku sudah bilang padamu, jangan membawa barang sembarangan. Aku tidak sehebat dan berbelas kasih seperti Raja Pohon Beringin. Kamu tahu kalau aku sangat egois dan serakah. Aku tidak mau melepaskan apa yang ada di dalam diriku. Tanganku, jika kamu ingin pergi ke suatu tempat tanpa aku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Li Qingshan tersenyum. Ya, aku pasti akan membawamu melampaui sembilan surga. Sudut bibir Little N melengkung saat dia menatap Li Qingshan dalam-dalam. Jika suatu hari nanti aku menjadi penghalang bagimu, aku pasti tidak akan mempersulitmu. Kalau begitu tolong jaga aku, Tuan N kecil. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Jika dia tidak memiliki dia di sisinya, apa gunanya bahkan jika dia melampaui sembilan surga? Dia mungkin juga mempertahankan mimpinya dan mati dalam pertempuran di suatu tempat. Pada saat ini, tanaman merambat yang layu bersinar dengan cahaya kemasan lagi, secara bertahap memulihkan vitalitasnya. Oh iya, kenapa kamu tertinggal tadi? Li Qingshan bertanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepadanya, kata N kecil. Pertanyaan apa? Jika aku harus memilih lagi, bagaimana aku akan memilih? Kamu benar-benar tahu cara menyelesaikan masalah. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana dia menjawab? Dia sudah lama memikirkannya, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menanyakan sebuah pertanyaan padaku. Benar-benar, apa yang dia tanyakan padamu? Li Qingshan tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Raja Pohon beringin. Apakah dia berubah pikiran, atau hatinya tetap sama, atau dia tidak punya jawaban? Dia bertanya padaku, apakah menurutmu dia akan memaafkanku? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa membayangkan ekspresi wajah Raja Pohon beringin saat itu. Lalu bagaimana jawabanmu? Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa menebaknya. Tapi kalau itu aku, meski aku tidak membalas dendam, aku pasti akan mengingatnya seumur hidup. Kalau begitu aku harus berhati-hati agar tidak menyinggung orang yang berpikiran sempit sepertimu. Kamu berani bilang aku berpikiran sempit. Aku akan mengingat kalimat ini. Li Qingshan memelototinya, berpura-pura marah. Oh tidak, N kecil menutup mulutnya dan mencibir. Banyak sekali bunga matahari yang mekar cemerlang seperti matahari kecil, menerangi kanopi pohon yang gelap. 985 Teriakan elang terdengar di udara. Raja pohon beringin, kamu adalah salah satu dari sepuluh Raja Diamond, namun kamu berani menghancurkan sembilan kuali. Tahukah kamu bahwa hukum negara ini tidak kenal ampun? Aura yang sangat kuat. Li Qingshan menggigil di dalam dan mengangkat kepalanya. Seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri tinggi di udara. Angin atmosfer melonjak seiring suaranya, menyebar melalui lautan pepohonan sejauh ribuan kilometer. Sepertinya kekuatan surga telah turun ke dunia. Penampilannya gagah dan luar biasa. Rambutnya yang panjang berwarna coklat kemasan tersampir di belakangnya dengan cermat, dan hidung bengkoknya membuatnya semakin tegas. Namun, yang paling menonjol adalah matanya. Di luar iris gelapnya ada cincin emas samar, seolah bisa melihat semuanya. Dewa elang telah memberkati kami dengan kehadirannya. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Raja pohon beringin menjawab dengan rendah hati. Suaranya luar biasa, bergema di sekeliling. Dia tidak kehilangan pusat perhatian sama sekali. Tentu saja, Li Qingshan berpikir, tidak banyak orang di dunia ini yang cukup berani untuk berbicara seperti itu kepada Raja Pohon beringin. Selain dewa elang legendaris yang melindungi kerajaan, tidak ada orang lain yang memiliki kedudukan dan kehadiran seperti itu. Itu ayah burung gadis burung itu. N kecil berkomunikasi. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat nyaman di dalam. Selera humor gadis kecil itu tumbuh setelah menjalani masa kesengsaraan. Pada saat itu, sepasang mata elang menembus dedaunan dan mendarat di atasnya. Itu seperti pisau. Tidak banyak orang di dunia ini yang berani tertawa ketika dewa elang dan dewa pohon berbicara. Bawahan Li Qingshan memberi salam kepada Tuan Dewa Elang. Senyuman Li Qingshan menghilang. Dia mengingat identitasnya sebagai komandan White Hawk dan mengatupkan tangannya di cakrawala, menatap mata elang tanpa rasa takut sama sekali. Meskipun dia bertanggung jawab atas penjaga Hawk Wolf yang terkenal dan menjaga hukum kerajaan Xia Besar, pada akhirnya dewa elang masih merupakan bentuk penghormatan. Dia bukanlah dewa sejati. Namun, dia bahkan pernah melihat dewa iblis Kiongki, jadi dia jelas tidak takut pada Raja Daemon, tidak peduli betapa suci dan kuatnya Raja Daemon ini. Raja liar yang liar. Mata dewa elang menyipit, dan Li Qingshan merasakan tekanan pada dirinya meningkat. Dia berpikir dalam hati, sepanjang hidupku, jika kita berbicara tentang kata, keagungan, orang ini pasti nomor satu. Ini mungkin bukan hanya karena temperamennya, tapi juga keagungan hukum Gritsia. Seperti kata pepatah, kekuatan Tuhan itu seperti penjara. Mungkin dari sinilah asal-usul namanya, dewa elang. Meskipun Kiongki jauh lebih kuat daripada dewa elang, itu hanyalah inkarnasi, dan auranya sangat kuat, tetapi tidak ada hubungannya dengan keagungan. Sebaliknya, itu licik dan menyenangkan. Tuan dewa elang mengenaliku. Li Qing San sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, namun, gelar, Raja Liar, terlalu tidak menyenangkan. Saya sudah mengundurkan diri. Dewa elang menatapnya dalam-dalam, seolah dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan anak kecil, seperti dia. Namun, tatapannya tertuju pada Little N sejenak, dan ada sedikit kejutan di matanya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, dia pada dasarnya berada di puncak sembilan provinsi. Dengan budidayanya di usia yang begitu muda, dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang secara pribadi menghancurkan kuali provinsi kabut adalah anak kecil ini. Ini juga merupakan efek yang diinginkan Li Qing San. Tidak peduli seberapa besar, Tuan dewa elang, ini menyukainya, mustahil baginya untuk menerimanya sebagai menantu. Dia baik-baik saja selama dia tidak dipandang sebagai musuh. Kamu datang dari jauh, jadi kenapa kamu tidak berkunjung ke kota mengjulang milikku? Tanya Raja Pohon beringin. Tidak perlu, apakah kamu mengaku menghancurkan sembilan kuali? Tanya dewa elang. Ya, kata Raja Pohon beringin. Mulai hari ini dan seterusnya, posisimu sebagai salah satu dari sepuluh Raja Daemon akan dicopot, dan kamu akan ditempatkan di daftar buronan teratas Kementerian Kehakiman. Pengawal Haukwolf akan melakukan segala daya mereka untuk menangkapmu. Titik, jika kamu melakukan perlawanan, kamu akan dieksekusi di tempat. Li Qingxian merasa ini semakin aneh semakin dia mendengarkan. Pada titik ini, mengapa Raja Pohon beringin masih peduli dengan posisi salah satu dari sepuluh Raja Daemon, apalagi fakta bahwa dia dicari oleh Kementerian Kehakiman yang tidak masuk akal. Penjaga Haukwolf terkenal di seluruh dunia, tapi menangkap atau membunuhnya pada dasarnya hanyalah angan-angan. Apakah ada yang salah dengan pelindung dewa elang ini? Sebelum dia menyadarinya, para penguasa tertinggi dan organisasi luar biasa di dalam hatinya tidak lagi terjangkau seperti sebelumnya. Dia tidak bisa menganggap enteng mereka lagi. Semua orang yang berteman denganmu adalah musuh Gritsia. Ketika dewa elang sampai di sana, dia menatap Li Qingxian lagi. Dia bergegas datang dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak tahu bahwa Raja Pohon beringin telah melakukan perjalanan jauh untuk menyambut Li Qingxian, menyambutnya di kota yang mengjulang tinggi. Dia bertanya-tanya tentang hubungan antara Li Qingxian dan Raja Pohon beringin. Kalau begitu, Gritsia punya terlalu banyak musuh. Mohon pertimbangkan kembali, kawan. Raja Pohon beringin tersenyum. Raja Pohon beringin yang hebat. Aku sangat memperlakukanmu sebagai senior yang hebat. Kamu sebenarnya telah melanggar hukum. Penjaga Haukowolfku tidak akan pernah memaafkanmu. Li Qingxian berteriak dengan marah seolah dia tidak melampiaskan amarahnya. Dia menginjak dahan itu beberapa kali lagi untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Sudut mata dewa elang bergerak-gerak, dan dia langsung tidak dapat melanjutkan apa yang akan dia katakan. Dia pernah melihat orang mencari kematian, tapi dia belum pernah melihat seseorang mencari kematian seperti ini. Dia berpikiran sama seperti Li Qingxian sebelumnya. Apakah ada yang salah dengan kepala bajingan ini? N kecil tersenyum. Dia benar-benar ahli dalam merusak suasana. Dia sudah tahu bahwa dewa elang datang kali ini hanya untuk berjalan-jalan, untuk menyatakan bahwa kerajaan sia besar tidak akan pernah mentolerir hal seperti ini. Namun, jika dia ingin menangkap atau membunuh Raja Pohon Beringin, bahkan mungkin dia tidak memiliki ambisi untuk melakukannya. Huh, kamu telah dihianati begitu cepat. Jika itu masalahnya, tolong ambil tindakan. Raja Pohon Beringin menghela nafas sambil tersenyum. Angin, bangkit. Dewa elang merentangkan tangannya seperti elang yang melebarkan sayapnya. Angin atmosfer dalam jarak 500 km segera menjadi kencang. Dengan ayunan kuat lainnya, ia menyapu turun dari langit, dan beberapa awan segera terkoyak. Jika ini adalah hutan biasa, maka akan langsung menjadi lahan tandus. Bahkan akar yang terkubur jauh di bawah tanah akan terkoyak, kehilangan seluruh kehidupan. Sungguh mengesankan. Li Qing San berpikir, angin atmosfer dan geomagnetisme pada dasarnya menentukan batas atas dan bawah dunia ini. Untuk dapat mengendalikan angin atmosfer dengan mudah, Dewa elang telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Dia hampir naik, dia fokus pada adegan pertarungan antara dua sepuluh Raja Iblis dalam persiapan untuk pembunuhan naga laut tinta. Raja Pohon beringin mengangkat kanopi berwarna hijau muda. Saat angin atmosfer memasuki kanopi, mereka segera kehilangan ketajamannya dan menjadi angin kencang biasa. Angin kencang menimbulkan gelombang di lautan pepohonan. Ribuan pohon beringin bergoyang membentuk irama yang semangat dan berapi-api. Li Qing San menginjak dahan dan melihat kekejauhan. Angin dan awan bertiup kencang, dan aura kuat di lautan pepohonan siap dilepaskan. Meski pertarungan antara Dewa Lang dan Raja Pohon beringin sangat megah dan mengesankan, namun tidak terasa seperti pertarungan sampai mati. Dia berpikir, karena mereka akan melakukan apa saja, saya akan ikut dengan mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Tuan Dewa Lang, izinkan saya membantu Anda. Li Qing San berteriak dan melepaskan kekuatan besarnya sebagai seorang kultifator inti emas serta kemampuan akting luar biasa yang telah dia asah selama bertahun-tahun. Dia melancarkan rentetan serangan ke Raja Pohon beringin, secara pribadi menunjukkan arti dari, semut yang mencoba mengguncang pohon. Dengan campur tangannya, pertunjukan besar pertarungan antar penguasa berakhir dengan sangat cepat. Namun, sebelum Dewa Lang lepas landas, dia berkata, Sampaikan perintahku. Komandan White Hawk di Komando Laut Selatan, Li Qing San, patut mendapat pujian atas kesetiaan dan pengabdiannya sebagai pelindung. Dia akan segera dipindahkan ke Provinsi Naga. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. 986 Baiklah, tapi kamu harus mengakui bahwa aktingku di masa lalu cukup bagus. Li Qing San mengangkat jari telunjuknya dan menghela nafas. Benar saja, kesopanan membuat orang menjadi lebih baik, sedangkan kesombongan membuat orang mundur. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Dia bukan lagi Li Qing San di masa lalu. Dia tidak perlu melakukan setiap tindakan dengan hati-hati, dia juga tidak perlu terlalu peduli. Adapun kapan dia akan pergi ke Provinsi Naga, atau bahkan apakah dia akan pergi ke Provinsi Naga, itu bukan keputusan Dewa Lang. N kecil mengangguk sambil tersenyum. Tetapi mengapa Dewa Lang yang perkasa harus melakukan perjalanan sejauh itu hanya untuk melakukan gerakan? Li Qing San agak bingung. Dia telah melakukan tindakan untuk Dewa Lang untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tapi untuk siapa Dewa Lang melakukan tindakan tersebut? Karena dia adalah Dewa Pelindung Elang. Selama Kerajaan Sia Besar masih ada, dia akan terus melindunginya, suara pohon beringin besar itu terdengar. Heh, begitu. Dulu, aku mengira gelar Dewa Pelindung Elang itu perkasa dan mendominasi, tapi kenapa sekarang aku merasa itu hanya pekerjaan yang sulit? Kata Li Qing San, ketika budidayanya terus meningkat, wawasannya meluas. Ketika dia mendengar Raja Roh Jangkrik Emas berkata, sembilan provinsi itu seperti sumur, beberapa dekade yang lalu, dia masih menganggapnya sangat mengejutkan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti. Tetapi karena sangkarnya sudah rusak, maka burung itu bebas, kata Raja Pohon beringin dengan santai. Kebebasan. Seberapa tinggi seseorang bisa terbang untuk dianggap sebagai kebebasan sejati? Sayang sekali Anda tidak akan pernah mendapatkan kebebasan itu. Burung punya kebebasannya sendiri, dan pohon punya kebebasannya sendiri. Bagi sebuah pohon, memiliki tempat untuk tumbuh dengan damai tanpa ditebang sudah merupakan kebebasan. Cukup adil. Oh iya, apakah kamu sudah berhasil? Li Qingshan tersenyum ambigu. Aku masih perlu waktu lama untuk membiasakannya. Aku yakin suatu hari nanti aku akan berhasil, kata Raja Pohon beringin. Kamu tahu apa yang aku tanyakan? Li Qingshan tertarik pada gosip. Tentang itu. Sebenarnya percuma saja kamu bertanya pada N kecil tentang hal semacam ini. Dia hanya seorang gadis kecil, apa yang dia tahu? Akulah yang berpengalaman dan berpengetahuan. Singkatnya, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Don jangan terlalu banyak berpikir. Qingshan, aku khawatir senior perlu istirahat sebentar sebelum dia bisa memadatkan buah kebijaksanaan. Kenapa kamu tidak melihat istana bayangan dulu? N kecil menarik lengan baju Li Qingshan, memotongnya. Tentu, Li Qingshan menyetujuinya dengan santai. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya, apakah menurutmu aku salah? Itu benar. N kecil menganggup dengan serius, ayo cepat, ada banyak hal yang menunggumu untuk diperbaiki di istana bayangan. Gadis sialan, beraninya kau mengejekku. Li Qingshan tiba-tiba merindukan N kecil yang selalu memandangnya dengan mata penuh pemujaan. Tapi sekarang, ada emosi yang kaya di mata itu, dan itu bisa melihat ke dalam hatinya bahkan lebih dari yang dimiliki Dewa Lang. Lapisan keindahan pada tulang putihnya tak lagi sekadar kantong kulit kosong. Aku bukan gadis kecil. Baiklah, aku akan segera kembali. Li Qingshan mencubit pipinya sebelum berbalik dan terbang. Omong-omong, dia pada dasarnya sudah seperti seorang biksu pertapa selama 20 tahun terakhir. Setelah itu, terjadi pertempuran berturut-turut dan kerja keras seperti menghancurkan kuali provinsi kabut. Bertemu Gong Yuan cukup menarik bagi mereka berdua, tetapi justru karena ketertarikan inilah dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Begitu dia memikirkan istana bayangan dan para penjelajah malam, dia bahkan menjadi sedikit bersemangat. Tuan Istana Ye, saya datang untuk membuat janji. Mengapa kamu tampak seperti datang mengunjungi rumah bordil? Wajah Ye Wei yang ditutupi kerudung hitam, hanya memperlihatkan sepasang matanya. Dia mempelajari Li Qingshan, kesan yang ditinggalkan oleh pertempuran di Gua Iblis padanya terlalu dalam. Dia berjuang untuk menghubungkan kedua gambar itu bersama-sama. Kalau begitu aku ingin memilih kartu utama. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Hei hei, datanglah padaku. Dengan cepat, Ye Wei yang menghilang ke lautan pepohonan. Li Qingshan mengikuti dari belakang. Di depannya, sosok cantik bergerak melewati hutan, berjuang untuk memahami auranya. Di dalam hutan yang dalam dan rumit, bisa melebarkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan penuh. Setiap kali dia mendekatinya, jaraknya akan langsung melebar. Dan, Ye Wei yang tidak maju dalam garis lurus. Sebaliknya, dia berbelok ke kiri dan ke kanan secara acak. Dia sepertinya sedang menggodanya. Akibatnya, Li Qingshan menyerah begitu saja dalam pengejarannya. Apa? Kamu tidak akan memilih kartu utama. Ye Wei yang tersenyum. Kartu utama yang bahkan tidak bisa kulihat. Tidak apa-apa jika aku tidak memilihnya, kalau-kalau aku tertipu. Li Qingshan menjawab sambil tersenyum. Matanya tetap jernih sepanjang waktu. Setelah mengalami begitu banyak hal selama beberapa dekade terakhir, dia bukan lagi orang udik yang baru saja muncul dari desa pegunungan kecil dan jatuh cinta pada Gu Yanying pada pandangan pertama dan terpesona oleh kecantikannya. Tujuan utamanya mengunjungi istana bayangan bukanlah untuk memuaskan hasratnya, tapi untuk mengakhirinya. Ye Wei yang tiba-tiba berhenti dan membelah lapisan dedaunan. Dia berkata, Tolong! Sebuah kota yang dibangun di antara pepohonan besar muncul di hadapan Li Qingshan. Itu ratusan atau ribuan kali lebih besar dari kota Kopweb yang pernah dilihat Sinian di masa lalu. Ribuan pohon Ye Mingzu bersinar dengan kilau perak samar. Bayangan pepohonan bersilangan saat kabut tebal melayang di bawah pepohonan. Tampaknya suram sekaligus mulia. Penjelajah malam yang tak terhitung jumlahnya berjalan melewatinya. Itu tidak seperti yang dia bayangkan, tempat latihan yang keras bagi para pembunuh. Sebaliknya, hal itu memberikan kesan seni di mana-mana. Namun, banyak pos penjagaan tersembunyi tidak bisa lepas dari pandangan Li Qingshan. Tampaknya, para penjelajah malam tidak lengah hanya karena mereka berada di wilayah kota Mengjulang. Mereka mempertahankan rasa kehatian-hatian yang hampir bersifat naluriah. Namun, di bawah pimpinan ratu bayangan, perjalanannya lancar dan tanpa hambatan. Mereka tiba di tengah istana bayangan dan segera bertemu Ye Liu Su dan saudara perempuannya. Dia tahu bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik di istana bayangan. Lagi pula, dengan budidaya mereka pada kesengsaraan surgawi kedua, mereka dapat dianggap sebagai eselon menengah atas di organisasi manapun di sembilan provinsi. Bahkan jika ada perselisihan internal, akan sangat sulit untuk mempengaruhinya secara langsung. Sistem budidaya yang kaya dan lengkap yang diwarisi istana bayangan dari kerajaan dewa kuno memberi mereka bantuan yang besar. Selama dua dekade terakhir, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Bakat Ye Liu Su selalu menjadi yang terbaik, dan dia menerima perlakuan khusus dari Ye Wei Yang, yang telah memberinya dukungan terbesar. Dia juga telah mengalami kemajuan pesat, dan dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk berhasil sebagai ratu bayangan. Namun, orang yang bekerja paling keras bukanlah dia atau Ye Liu Sing, melainkan orang dengan bakat terburuk dan paling malas, Ye Liu Bo. Akibatnya, sikapnya berubah drastis. Dia tampak seperti orang yang sangat berbeda. Li Qing San mengangguk lega. Dia pada dasarnya menghayati persahabatan mereka dengan membawa mereka ke kondisi saat ini selama perjalanan ini. Namun, sayang sekali hanya ini yang bisa mereka lakukan. Dong, dong, dong. Ketukan di pintu bergema di ruangan gelap. Li Qing San membuka matanya dan baru saja hendak bangkit dari belitan sepasang lengan ketika lengan itu melingkari dirinya dengan rat. Bawa aku bersamamu, kata Ye Liu Bo. Li Qing San mencium keningnya dengan lembut dan membelai perutnya. Jaga baik-baik anak kita. Apakah benar akan ada satu? Ye Liu Bo agak bingung. Pasti akan ada satu kali ini. Aku janji. Kata Li Qing San. Dengan api Phoenix sebagai jaminan, dia telah menanam sedikit kehidupan itu. Dia tidak tahu buah apa yang akan dihasilkannya di masa depan, tapi dia ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi ayah yang baik. Perjamuan akan segera dimulai. Suara desakan Ye Wei yang terdengar dari luar pintu. Li Qing San sudah bisa merasakan aura luar biasa berkumpul di kota Mengjulang yang jaraknya ribuan kilometer. 987 Pada dasarnya semua daemon dan raja manusia lainnya di Provinsi Kabut telah bergegas dari segala arah, berkumpul di kota Mengjulang untuk memberi selamat kepada Raja Pohon Beringin karena telah menjadi dewa di Provinsi Kabut. Aura yang mereka keluarkan secara alami berkumpul menjadi tekanan yang luar biasa. Keberadaan yang belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga bahkan tidak dapat mendekatinya. Adapun tuan rumahnya, Raja Pohon Beringin belum muncul. Beberapa tamu berbincang dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang, sementara yang lain duduk sendirian di sudut, menonjol dari kerumunan. Harus disebutkan bahwa dibandingkan dengan raja manusia lainnya, Raja Daemon dalam wujud manusia lebih mirip manusia. Namun, mereka hanya terlihat seperti manusia. Aura primitif dan liar mereka tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Saat mereka bahagia, mereka berseri-seri kegirangan, tapi saat marah, mereka memamerkan gigi dan saling melotot. Suara mereka begitu keras hingga terdengar dari jarak beberapa ratus kilometer. Bahkan manusia kultifator pun tidak semuanya harmonis, apalagi Dasmon dan manusia lain dari berbagai ras. Pembunuhan akan meletus dari waktu ke waktu. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah kota yang mengjulang tinggi, beberapa pertempuran mungkin telah terjadi. Adapun satu-satunya, manusia, Little Anne, dia secara alami menjadi orang yang paling menarik perhatian. Matanya tertunduk sambil duduk di atas daun pohon beringin yang menyerupai perahu kecil. Dia memegang untayan tas bitengkorak di tangan kirinya dan membentuk segel Buddha dengan tangan kanannya saat dia melantunkan kitab suci dengan lembut. Burung Phoenix kecil itu bertengger di bahunya dengan patuh seolah dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Keduanya memiliki keindahan dunia lain, menciptakan suasana yang halus dan tenang. Bahkan ras non-manusia pun bisa merasakannya dengan jelas, jadi mereka tidak gegabuh datang mengganggu mereka. Namun ada banyak topik diskusi. Mengapa ada manusia di sini? Seorang pria kurus yang tampaknya ditempa dari perunggu merah tua mengerutkan kening. Dia adalah anggota daemon logam dari tujuh ras dewa. Mereka memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, tapi kebetulan mereka adalah bahan yang sangat bagus untuk menempa senjata. Daemon logam yang tak terhitung jumlahnya telah mati di kuali manusia, jadi mereka mengembangkan dendam yang mendalam. Apakah itu burung Phoenix? Benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan legenda. Seorang wanita berkata dengan iri. Suaranya menyenangkan, dan dia mungil. Kepalanya ditutupi bulu halus dan hijau. Jelas sekali, dia adalah Raja Daemon berbulu. Hati Little Phoenix sama sekali tidak tertuju pada kitab suci. Ketika dia mendengar pujian ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dengan bangga dan hendak bernyanyi beberapa kali. Anne kecil meliriknya dengan samar dan dia segera menarik kembali sayapnya dan menundukkan kepalanya dengan sedih. Little Anne sangat menyadari kenakalan dan kenakalan Little Phoenix. Jika dia membiarkannya, pasti akan menimbulkan masalah. Saat ini, Phoenix kecil telah dipetik olehnya karena berbagai alasan, jadi dia berperilaku sangat baik. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah datang mengetuk pintunya. Saya Tuan Muda Ular Perak. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Seorang cendikiawan tampan, feminin, dan berwajah pucat berjalan ke dahan tempat Anne kecil berada dan membungkuh. Kata-kata dan tindakannya halus, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi tamak yang tidak terselubung. Itu bukan urusan Anda. Phoenix kecil mengangkat kepalanya, sekali lagi menunjukkan hasil pendidikan baik Li Qingshan. Tuan Muda Ular Perak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa burung yang tampak seperti burung Phoenix akan berbicara begitu vulgar. Dia tersenyum. Betapa beraninya kamu. Kamu hanya seorang komandan Daemon, namun kamu berdiri di atas kami. Kamu terlalu kasar. Ayo turun dan kita ngobrol. Dia mengulurkan tangannya ke arah burung Phoenix kecil. Dia mengulurkan lengannya dan meraih bahu siaoan. Cepat pukul dia. Anne kecil berhenti bernyanyi dan berkata. Oke, Phoenix kecil sangat gembira. Dia melebarkan sayapnya, dan dengan teriakan burung Phoenix, dia menerkam Tuan Muda Ular Perak. Tuan Muda Ular Perak terkejut. Dia tidak menyangka komandan Daemon memiliki kekuatan seperti itu. Kecepatannya bahkan lebih mencengangkan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar dari pohon. Raja Daemon bosan menunggu. Melihat adegan ini, mereka langsung bersorak. Namun, yang mengejutkan mereka, meskipun Phoenix kecil berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada awalnya karena kurangnya pengalaman bertempur, cedera bukanlah apa-apa baginya. Sebaliknya, hal itu mi hasratnya untuk berperang. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Ular Perak sebenarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Phoenix kecil berubah menjadi seberkas cahaya. Mengandalkan kecepatannya, dia terbang ke atas dan ke bawah, menggunakan sayapnya untuk memukul wajah Tuan Muda Ular Perak. Sambil memukul, dia memarahi, itulah yang kamu dapat karena pelit. Itu yang kamu dapat karena pelit. Sorakan para Raja Daemon menjadi semakin keras. Tawa mengejek muncul satu demi satu. Tuan Muda Ular Perak menjadi marah karena merasa terhina. Niat membunuh muncul di matanya. Dengan membalik, dia berubah menjadi ular perak sepanjang 200 sang. Dia membuka mulutnya yang besar dan mencoba menelan Little Phoenix. Phoenix kecil mengeluarkan teriakan Phoenix. Tubuhnya tiba-tiba mengembang tertiup angin, dan lebar sayapnya mencapai 300 sang. Meskipun dia jauh lebih kecil dari ular perak, dia memancarkan cahaya yang luar biasa. Dengan kepakan sayapnya yang lembut, dia sampai di atas ular perak itu. Cakar poeniksnya dengan mudah menembus sisik perak dan meraih tulang punggung ular. Lalu, dia terbang ke langit. Ular perak itu menggeliat dengan keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Darah menghujani seperti hujan. Ia merasakan ketakutan naluriah, dan ia bahkan tidak bisa menggunakan 30% kekuatannya. Secara umum, ras diamond berada pada kondisi terkuatnya ketika mereka berubah menjadi bentuk aslinya. Tidak apa-apa jika dia tidak berubah menjadi bentuk aslinya, tapi begitu dia berubah, dia menjadi sangat terkendali. Seolah-olah dia telah kembali ke era desolate, ketika burung dewa berburu. Bahkan jika ada perbedaan besar, dia masih bisa mendominasinya. Mata Phoenix kecil Phoenix yang anggun menatap dingin ke arah ular perak di bawah cakarnya. Paru poenixnya yang tajam mematuk dengan keras bagian atas kepala ular itu. Semua orang dapat melihat bahwa jika kecupan ini mendarat, kepala ular perak itu pasti akan hancur. Bahkan jika ia tidak mati, ia akan kehilangan separuh nyawanya. Itu seharusnya menjadi pertunjukan yang bagus, tapi tiba-tiba berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Mereka semua berteriak, berhenti. Ini adalah kota langit yang mengjulang. Niat membunuh Phoenix kecil meningkat, tapi dia tidak peduli. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, anak nakal, kemarilah. Phoenix kecil berkedip dan membuang ular perak di bawah cakarnya. Dia berbalik dan terbang menuju hutan. Sosoknya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi anak kecil lagi. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Li Qingshan dan mengeluh, Ayah besar, kamu pergi bermain ke mana? Kamu bahkan tidak mengajakku. Aku pergi untuk melahirkan adik laki-laki untukmu. Li Qingshan tersenyum. Tapi aku suka gadis kecil. Mata Phoenix kecil membelalak. Li Qingshan tercengang. Dia tidak menyangka dia memiliki ambisi seperti itu di usia yang begitu muda. Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan penuh arti, kalau begitu, itu tergantung nasibmu. Kamu harus bekerja lebih keras di istana bayangan. Ye Wei yang tersenyum. Dibandingkan dengan bayangan hantu itu, dia lebih tertarik pada garis keturunan Li Qingshan. Kalau begitu, lupakan saja. Hanya ada segelintir Raja Daemon dan Raja Manusia lain yang pernah melihat Li Qingshan sebelumnya. Mereka semua terkejut dengan hal ini. Burung Dewa Phoenix sebenarnya memiliki ayah manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan, manusia ini jelas baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua. Namun dia dapat berbicara dan tertawa dengan Ratu Bayangan secara setara. Sungguh sulit dipercaya. Rekan Ye, siapa dia? Raja Manusia Daemon emas bertanya dengan cemberut. Dia tinggal di pegunungan di barat laut, jadi dia tidak mengenal Li Qingshan. Binatang, oh, tunggu. Itu Komandan White Hawk, Li Qingshan. Ye Wei yang memperkenalkan. Penjaga Serigala Elang. Di bawah tatapan semua orang, Li Qingshan segera merasakan tekanan pada dirinya meningkat. Selain Raja Penebang Kayu Raksasa dan yang lainnya yang dia lihat dalam perjalanan ke sini, Raja Daemon dan Raja Manusia lainnya-lainnya semuanya menunjukkan rasa jijik dan permusuhan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, seluruh dunia telah mengetahui bahwa penguasa penjaga Hawk Wolf, Dewa Elang, datang untuk menyatakan perang melawan Raja Pohon Beringin. Dia sepuluh kali, seratus kali lebih hina daripada manusia biasa. Apa yang sedang kau bicarakan, wanita tua? Siapa Komandan White Hawk? Apa kau tidak tahu aku akan dipromosikan? Li Qingshan melirik Ye Wei yang dia sudah terbiasa dengan hal ini. Dibandingkan dikelilingi oleh tujuh Raja Iblis di formasi 12 Benteng Iblis yang tidak menyenangkan, ini bukanlah apa-apa. Kamu benar-benar antek kekaisaran. Beraninya kamu datang ke kota yang mengjulang tinggi dan mati. Raja Manusia Daemon Emas berkata dengan dingin. Dan ini adalah. Li Qingshan bertanya lagi. Raja Manusia Daemon Emas, Tonggang. Heh, kamu akan mati karena berlebihan. Li Qingshan mulai mengejeknya. Burung Phoenix kecil fokus belajar. Raja Manusia Daemon Emas langsung melanjutkan pengejaran. Dia melayangkan pukulan ke dada Li Qingshan tanpa tanda apapun sebelumnya. Yang ada hanyalah niat membunuh yang kuat. Dia melihat bagaimana Li Qingshan tidak bergerak sama sekali, jadi dia pikir dia gagal bereaksi tepat waktu, yang membuatnya semakin mencemoh. Dengan keras, gelombang udara melonjak, berubah menjadi angin kencang yang menyapu ribuan kilometer. Tidak ada keributan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, lengan Raja Manusia Daemon Emas mengeluarkan suara logam yang berputar. Li Qingshan tersenyum dan tidak bergeming sama sekali. Raja Mutan dan Raja Daemon melebarkan mata mereka. Mereka semua melihatnya dengan sangat jelas. Pukulan Raja Manusia Daemon Emas bukanlah kekuatan penuhnya, tapi dia juga tidak sengaja menahannya. Bahkan Raja Daemon dengan tubuh tangguh tidak dapat menghadapinya secara langsung. Dia tidak hanya membutuhkan pertahanan yang hebat, tapi dia juga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mencapai hal seperti itu. Yang lebih aneh lagi adalah Li Qingshan bahkan tidak mengeluarkan aura. Hanya Ye Wei Yang yang menyadari bahwa sepetak kulit di dada Li Qingshan telah berubah menjadi hijau pucat. Itu adalah kemampuan terbaru dari transformasi Iblis Kerbau. Iblis Kerbau menempa kulitnya. Iblis Kerbau menempa persembunyiannya tidak hanya memiliki pertahanan yang mengejutkan, namun ia juga memiliki asal-usul yang sama dengan kemampuan lain dari Iblis Kerbau, yaitu kekuatan bumi. Ia tidak memerlukan Daemon Ki untuk mendukungnya, jadi ia telah menggantikan cangkang mendalam penyuruh sebagai kemampuan pertahanan terbesarnya. Raja Manusia Daemon Emas segera menjadi tenang. Dia berpikir, beraninya antek kekaisaran ini begitu ceroboh. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan manusia Golden Daemon. Segera, tinjunya berubah menjadi bor, menekan sekuat yang dia bisa. Ia mulai berputar dengan liar dan bersinar dengan cahaya kemasan. Li Qing San mengangkat alisnya. Dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Jika dia membiarkannya mengebor beberapa kali lagi, dia benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Sepertinya, Iblis Kerbau menempa persembunyiannya bukanlah orang yang tak terkalahkan. Jika dia terus berdiri di sana tanpa bergerak, kulitnya akan terkoyak. Alhasil, dia dengan santainya mengambil bor tersebut. Dengan percikan bunga api, bor itu dengan paksa berhenti berputar dan berputar di tangannya. Sebenarnya, yang tidak diketahui Li Qing San adalah manusia Daemon Emas menghabiskan sebagian besar waktunya mencari logam mulia di bawah tanah. Latihan ini adalah kemampuan khusus yang telah mereka latih sejak mereka masih muda, namun ternyata gagal menembus kulitnya. Ini sudah cukup untuk menakuti Raja Manusia Daemon Emas. Jika ini adalah pertarungan biasa, bentrokan akan berakhir dalam hitungan detik. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menelusuri secara perlahan. Aku akan membalas pukulanmu. Li Qing San mengayunkan tinjunya dan berkata dengan santai. Mata Raja Manusia Daemon Emas menunjukkan sedikit keheranan. Meskipun tidak ada aura yang berfluktuasi di kepalan tangannya, hal itu memberinya perasaan bahwa gunung akan runtuh dan bumi akan terbelah. Baiklah, Qing San, berhentilah bercanda. Suara Raja Pohon beringin terdengar di kota langit yang mengjulang. Apakah perlu datang tepat waktu? Li Qing San menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Raja Pohon beringin muncul saat ini karena dia ingin dia menggunakan kekuatannya untuk memperkenalkan dirinya. Dia ingin semua Raja Daemon dan Raja Mutan tahu bahwa nama, Li Qing San, bukanlah lelucon. Tinju Li Qing San turun dan menepuk bahu Raja Manusia Daemon Emas. Kau berhutang budi padaku. Aku akan menunggumu untuk memukulku kapan saja. Saat ini, pintu terbuka satu per satu. Raja Pohon beringin dan Nyonya Teng berjalan keluar bersama. Semua Raja Daemon dan Raja Mutan tercengang. 988 Jenggot Raja Pohon beringin rontok, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia tidak setua yang dia bayangkan. Dia sepertinya baru berusia empat puluhan. Rambutnya yang panjang, berwarna hijau tua, yang semula kusut dengan janggutnya telah disisir rapi ke belakang, dengan ikal alami. Sepasang alis panjang mencapai pelipisnya, membuatnya tampak luar biasa tampan. Meski dengan beberapa kerutan, dia tetap memancarkan persona dewasa. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Raja Pohon beringin bertanya sambil tersenyum. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh janggutnya, baru menyadari janggutnya hilang ketika dia menyentuh udara tipis. Suaranya masih kuno dan dalam, tapi memberikan perasaan yang sangat berbeda. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Dalam kesannya, dia sama sekali tidak berada di dekat lelaki tua terpelajar itu. Dia jelas seorang pria parubaya yang tampan. Jika bukan karena matanya yang lembut dan dalam, dia pada dasarnya akan curiga bahwa dia adalah orang yang berbeda. Baru pada saat itulah para raja kembali sadar. Mereka semua membungkuh dan memberi selamat padanya. Aura yang bergejolak dan kacau segera berkumpul di sekitar Raja Pohon beringin. Baru sekarang Li Qing San merasakan secara mendalam bahwa ini adalah sekelompok besar Dasmon dan orang lain. Saat Raja Pohon beringin menjadi dewa provinsi kabut, mereka menjadi semakin bersatu. Raja Pohon, siapa mereka? Ular perak melirik Li Qing San dan yang lainnya. Saat dia mengingatnya tadi, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setelah menjadi Raja Daemon, sudah bertahun-tahun dia mengalami teror berada di ambang kematian. Saya berhutang budi kepada teman muda ini, Qing San. Jawaban Raja Pohon beringin sederhana dan jelas, namun membuat para raja sangat terkejut. Setiap orang di sini berhutang budi kepada Raja Pohon beringin. Raja Pohon beringin selalu menunjukkan kebaikan kepada orang lain, jadi mengapa mereka berhutang budi kepada Li Qing San? Berhutang padaku berarti berhutang budi padaku. Kamu bisa membalas pukulan itu padaku kapan saja. Aku pasti tidak akan melawan. Kata Raja Manusia Esensi Emas. Tidak perlu melakukan itu. Itu hanya lelucon. Li Qing San tersenyum. Jadi akulah yang bersikap kasar padamu. Mohon maafkan aku. Tuan Muda Ular Perak segera menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Tanpa menunggu jawaban N kecil, Nyonya Teng tiba-tiba muncul di hadapannya dan memasukkan buah emas ke dalam mulutnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Dalam sekejap, dia kembali ke sisi Raja Pohon Beringin. Namun, dia menjaga jarak tertentu dari Raja Pohon Beringin. Dia tidak lagi sedekat sebelumnya. Anugerah penyelamat hidup lainnya. Di bawah tatapan heran semua orang, N kecil menganggup dan berkata, saya malu menerimanya. Tidak sopan jika menolak. Pada saat ini, seberkas cahaya perak menembus langit. Raja Naga Perak terbang, melayang di atas lautan pepohonan. Raja Yue Selatan memimpin sekelompok pembudidaya hebat dan melayang ke bawah, memberi selamat kepada Raja Pohon Beringin. Setelah berbasa-basi beberapa kali, dia menolak ke Li Qingshan dan berkata, saya mendengar Anda akan pergi ke utara menuju Provinsi Naga. Saya datang kali ini untuk memberi selamat kepada Anda, serta mengantar Anda pergi. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Apa yang telah dilakukan Li Qingshan hingga mendapat penghormatan tinggi dari Raja Pohon Beringin dan Raja Yue Selatan? Hanya Ye Weyang dan Ye Duan Hai, yang telah menyaksikan pertempuran secara langsung, baru saja memahami bahwa rasa hormat ini tidak berlebihan sama sekali. Anda terlalu sopan, yang mulia. Li Qingshan tersenyum. Kamu tidak ingin aku kembali ke Provinsi Hijau, kan? Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut masih dalam keadaan perang. Karena Raja Yue Selatan bertindak begitu dekat dengannya, sulit untuk mengatakan bagaimana reaksi harta milik Raja Chulai. Namun, seperti halnya seseorang yang tidak menamparkan wajah tersenyum, dia tidak bisa menyalahkannya karena terlalu sopan. Belum lagi, dia tidak pernah berencana terlibat dalam perang antara kedua provinsi tersebut. pikiran Chulai Qing tidak lagi penting baginya. Jika Anda bisa tinggal di Provinsi Kabut, itu yang terbaik. Saya selalu menunggu posisi tamu terhormat. Raja Yue Selatan sangat ramah. Kalau begitu aku sungguh tersanjung. Suara Li Qingshan membawa sedikit ejekan. Tidak perlu untuk itu. Raja Yue Selatan tersenyum, mengabaikannya sama sekali. Yang lainnya bingung. Mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Sudah terlambat. Semuanya, tolong jadikan karaktermu. Raja Pohon beringin mengangkat tangannya. Hasilnya, Li Qingshan berdiri di samping dua raja yang berdiri di puncak Provinsi Kabut dan memasuki kota Mengjulang. Sebuah budidaya pada kesengsaraan surgawi kedua sepertinya agak aneh. Di perjamuan, Raja Yue Selatan tiba-tiba menunjuk tanda hitam di tangan Raja Pohon beringin dan bertanya, apa ini? Li Qingshan segera menyadari bahwa ini awalnya adalah cacat pada kuali Provinsi Kabut yang terbentuk dari kuali iblis. Tampaknya, menjadi dewa Provinsi Kabut harus dibayar mahal. Raja Pohon beringin memberikan sedikit penjelasan, dan Raja Yue Selatan segera berkata, aku akan memusnahkan kuali iblis untukmu. Bagaimana bisa Raja Daemon dan Raja Manusia lainnya hanya duduk diam saja? Mereka semua setuju, bersumpah untuk mengusir kaum iblis dari Provinsi Kabut. Hanya Nyonya Teng yang mendengus dan memalingkan wajahnya, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Raja Pohon beringin. Situasi menjadi agak canggung. Li Qingshan mengerti, perjamuan ini bukan sekedar perayaan. Sebaliknya, itu demi menyatukan pikiran dan kekuatan mereka sehingga mereka dapat sepenuhnya menekan wabah iblis. Dia mengangkat cangkir di tangannya. Semoga kalian berdua menyapu bersih iblis dan mengembalikan kedamaian di Provinsi Kabut. Perjamuan terbesar dalam sejarah Provinsi Kabut hanya berlangsung setengah hari sebelum Raja Yue Selatan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Raja Daemon dan Raja Manusia lainnya bergegas ke berbagai tempat, dan kota yang mengjulang tinggi kembali sunyi. Di bawah matahari terbenam, seberkas cahaya merah berkelap-kelip di antara kanopi dan lautan pepohonan. Li Qingshan berdiri dan hendak mengucapkan selamat tinggal. Sepertinya jalan kita masih panjang. Kata Raja Pohon beringin sambil menyerahkan buah kebijaksanaan yang berkedip-kedip dengan cahaya pelangi kepada Li Qingshan. Sepertinya berbeda dari yang terakhir kali. Buah ini telah menyatu dengan pecahan yang aku hilangkan dari Kuali Provinsi Kabut. Ada beberapa efek lain, kata Raja Pohon beringin. Aku ingin tahu apakah rasanya enak. Burung Phoenix kecil menatap buah kebijaksanaan dengan rakus. Kamu memiliki warisan bawaan, jadi kamu tidak membutuhkan sedikit kepintaranku. Raja Pohon beringin menepuk kepalanya. Li Qingshan menerimanya dengan hati-hati. Buah kebijaksanaan seperti itu sudah cukup untuk mengubah nasib seorang kultifator. Dia memandang Little N di sampingnya. Apakah kamu ingin memakannya? Aku dengar kamu hanya bisa makan satu buah kebijaksanaan seumur hidupmu. Aku ingin menunggu sampai kamu menjadi dewa sembilan provinsi sebelum memadatkan satu buah untukku, senior. Baiklah, jika hari itu benar-benar tiba, aku pasti akan menawarkannya. Raja Pohon beringin tertawa terbahak-bahak. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mengambilkan sembilan kuali lainnya untukmu. Li Qingshan menggenggam tangannya. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Tidak perlu dipaksakan. Raja Pohon beringin mengangguk. Awalnya, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh sepuluh Raja Daemon dan penguasa suatu provinsi, tetapi Raja Pohon beringin percaya bahwa selama Li Qingshan terus tumbuh secara alami, akan ada suatu hari di mana dia bisa mendapatkan sembilan kuali lainnya. Dengan mudah, bahkan jika itu adalah kuali provinsi naga. Saat pertama kali bertemu Li Qingshan, dia tidak pernah mengira itu akan menjadi pertemuan yang sangat kebetulan. Ada hal lain. Kamu juga mengenal Rusin, jadi tolong bantu aku menjaganya, kata Li Qingshan. Kau terlambat satu langkah. Dia sudah meninggalkan wilayah provinsi kabut kemarin. Kembali ke provinsi hijau, kata Raja Pohon beringin. Apa? Li Qingshan terkejut. Dia tidak secara khusus pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Rusin karena dia ingin Rusin berkultivasi dengan damai di selatan. Dia tidak pernah berpikir dia akan mengalahkannya. Aku kebetulan sedang memikirkan sesuatu. Istriku ingin mengunjungi provinsi hijau bersamamu, jadi tolong jaga dia. Raja Pohon beringin mengangkat tangannya sambil tersenyum dan menunjuk ke arah Nyonya Teng di sampingnya. 989 Jika saya tidak bisa melihat ini, maka saya akan menyanyiakan 5.000 tahun terakhir. Raja Pohon beringin tersenyum. Jadi bagaimana jika aku bisa melihatnya? Apa menurutmu aku tidak bisa hidup tanpamu? Nyonya Teng mencibir. Ini salahku. Kamu seharusnya sudah keluar sejak lama. Kamu akan menyadari bahwa dunia ini begitu luas dan tidak seperti yang kamu lihat dalam 5.000 tahun terakhir. Aku kebetulan adalah pohon pertama yang kamu temui. Ini bukan hanya kebetulan, ini takdir. Takdir. Saya yakin bahwa hanya sedikit orang di sembilan prefektur yang dapat menandingi saya dalam daur ramalan, tetapi saya merasa bahwa nasib tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan. Ini adalah takdir. Nyonya Teng berkata dengan keras kepala, Sudah takdir kalau kamu ingin membunuhku, dan sudah takdir kalau aku ingin pergi. Kamu tidak perlu menjagaku. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Saat dia berbicara, kota langit yang mengjulang berguncang dan suara gemuruh yang keras terdengar dari bawah. Tanaman merambat matahari yang melingkari pohon beringin besar itu mulai melingkar dan akhirnya berubah menjadi cahaya melengkung kemasan yang masuk ke tubuh Nyonya Teng. Bunga matahari di kepalanya tiba-tiba bersinar terang seperti terik matahari sebelum perlahan menyusut dan menghilang. Bukan karena tanaman tidak bisa bergerak, tapi lebih cocok dibudidayakan jika diam di satu tempat. Setelah tanaman merambat matahari menjadi monster roh, mereka tidak perlu diparasit untuk bertahan hidup. Mereka hanya perlu membayar harganya. Setelah menyelesaikan transformasinya, Nyonya Teng berkata dengan penuh kebencian, jadilah Dewa Sembilan Prefektur, Patuwa Sialan. Dengan itu, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat ke arah utara. Raja Pohon beringin menatap kekejauhan hingga Nyonya Teng benar-benar menghilang di Cakrawala. Baru saja, dia menutup matanya dengan lembut. Li Kingshan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menepuk bahu Raja Pohon beringin. Kalau dipikir-pikir, jarang sekali dia tidak membalas dendam terhadap pengkhianatan yang begitu tegas, apalagi memaafkan. Citra Raja Pohon beringin telah diubah secara sia-sia. Tolong jaga aku. Raja Pohon beringin menoleh dan menghela nafas. Jangan khawatir. Li Kingshan merasa posisi Raja Pohon beringin dan Nyonya Teng telah terbalik. Terlebih lagi, kekuatan Nyonya Teng bisa dikatakan yang terkuat di antara para Raja Iblis. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya. Ini sudah larut. Kamu harus berangkat. Li Kingshan berkata, Ayo kembali. Dia melebarkan sayap poeniksnya dan terbang ke arah utara di bawah cahaya matahari terbenam. Little N dan Little Phoenix mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan, Li Kingshan berkata kepada Little N, Kali ini kamu salah menebak. Kamu benar-benar belum memaafkanku, kan? Apakah menurut Anda ungkapan, biarkan alam mengambil jalannya, jangan memaksakannya, ditujukan untuk Anda. N kecil melihat ke utara. Maksudmu, Li Kingshan tercengang. Jika tebakanku benar, perjalanan Nyonya Teng ke utara kali ini kemungkinan besar akan menemukan kesempatan untuk merebut King Su Kauldron. N kecil menoleh ke belakang dan tersenyum. Apakah dia masih ingin menghentikan Raja Pohon menjadi dewa? Li Kingshan berkata dengan heran. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal, tapi juga terasa sedikit aneh. Karena Raja Pohon sudah mengambil langkah ini, dia tidak bisa kembali lagi. Bagaimana dia bisa dihentikan? N kecil menggelengkan kepalanya sedikit. Maksudmu dia melakukan itu untuk membantunya? Tentu saja. Ini, tidak mungkin. Li Kingshan merasa ini terlalu sulit dipercaya. Awalnya, Nyonya Teng adalah penentang keras Raja Pohon Beringin yang menjadi dewa. Setelah mengalami pukulan fatal, dia tiba-tiba menjadi pendukung. Dia tidak ragu mengambil resiko besar untuk merebut King Su Kauldron. Karena dia masih percaya bahwa ini adalah takdir. Suara N kecil terdengar lemah. Heh, nasib apa? Menurutku dia dibutakan oleh lemak babi. Li Kingshan tersenyum tidak setuju. Itu benar. Mereka menuju ke utara hingga mencapai perbatasan kedua prefektur. Li Kingshan berkata pelan. King Su, aku kembali. Ada sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan. Tiga kata, kota King Yang, terukir dalam di tembok kota. Mereka sudah menjadi berbintik-bintik akibat erosi angin dan hujan. Di bawah terik matahari, tampak agak suram. Seekor belalang mendarat di titik di atas kata, kota. Mata majemuknya yang tanpa emosi dipantulkan warna merah oleh matahari terbenam. Ia berhenti sejenak sebelum mengepakkan sayapnya dan lepas landas lagi, bergabung dengan kawanan serangga yang memenuhi langit. Tuan, ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Langkah kaki yang panik terdengar di mana-mana di kantor pemerintah. Panggilan penasihat itu membuat semua orang merinding. Apa yang membuatmu panik? Itu hanya beberapa serangga. Jangan bilang mereka bisa memakan kita. Di bawah plakat yang tergantung tinggi di atas, sesosok tubuh gemuk berbalik dan menatap penasihat itu dengan mata melotot. Dia mengenakan satu set jubah resmi besar berwarna merah. Dia adalah hakim distrik King Yang, Ye Dachuan. Rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia sudah tampak agak tua. Namun, setelah menjadi pejabat selama bertahun-tahun, ia telah mengembangkan otoritas. Dia tidak sesedih saat pertama kali menjabat. Pak, tolong berhenti mengudara. Belalang itu benar-benar bisa memakan manusia. Aduh. Seekor belalang terbang dari kerumunan serangga di luar dan hinggap di leher penasihat. Dia berteriak dan mengulurkan tangannya dengan tergesa-gesa untuk menangkapnya, tetapi belalang itu merangkak ke wajahnya lagi. Memukul. Ye Dachuan mengangkat tangannya yang gemuk dan menamparkan wajah penasihat itu sebelum menepuk pundaknya. Dia menyeka tangannya sepanjang jalan. Dasar bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak membuat pengaturannya? Saat ini, bel berbunyi dari suatu tempat di kota. Wajah Ye Dachuan bersinar. Dia melilitkan kerudung hijau yang telah dia siapkan di sekitar kepala dan wajahnya dan memerintahkan dengan keras, pergi ke belakang dan undang nyonya dan nona muda. Jangan khawatir tentang apa yang tidak bisa kamu bawa. Kami akan segera berangkat. Beberapa kilometer jauhnya, di Iron Fist. Singa besi, Liu Hong, menarik kembali tinjunya dan meninggalkan bekas tinjunya yang jelas pada bel logam di depannya. Rambut dan janggutnya semuanya putih, menyatu. Meskipun usianya sudah lanjut, dia tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Murid pertamanya, Wang Lei, memuji di belakangnya, seni bela diri guru telah maju lagi. Itu semua karena buah spiritual adik laki-lakimu. Liu Hong menggelengkan kepalanya dan melirik tinjunya. Alam bawaan sungguh menakjubkan, tapi sayangnya, sejauh ini dia bisa melangkah. Adik laki-laki adalah tokoh penting di Prefektur Clear River. Saya mendengar bahwa bahkan Master Sekte Utama kami menyambutnya ketika dia melihatnya. Semuanya telah dipersiapkan. Setelah kita mencapai Prefektur Clear River, Tuan, Anda dapat menghabiskan sisa tahun Anda dengan damai. Saya masih punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Melihat situasi di dunia, siapa yang bisa menghabiskan sisa tahun mereka dengan damai? Seperti yang dikatakan Wang Lei, sekelompok besar orang sudah menunggu di luar. Seluruh kepala mereka ditutupi kain kasa, dan mata mereka juga ditutup. Bahkan telinga mereka pun ditutup untuk mencegah belalang masuk. Ketika Liu Hong muncul dari Iron Fist, kelompok itu terdiam. Meskipun Wang Lei keberatan, Liu Hong bersikeras untuk berkendara di depan kelompok, melakukan perjalanan keluar kota secara perlahan. Mereka berhenti di pintu masuk kantor pemerintah, dan Ye Dacuan bergabung dengan mereka bersama keluarga dan pengawalnya, membuat kelompok itu bertambah besar dan besar. Mereka maju dengan susah payah melewati belalang yang berkerumun. Liu Hong mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat segerombolan belalang yang padat. Pegunungan di sekitarnya semuanya menjadi tandus, apalagi ladang dan kebun. Semuanya menjadi makanan belalang. Kelaparan di kota itu sudah berlangsung sangat lama. Ketika dia melewati sebuah gang, dia melihat beberapa anjing liar sedang menggerogoti mayat yang kelaparan. Dia sudah muak dengan pemandangan ini sejak lama. Tiba-tiba, dia mulai merindukan masa lalu. Bahkan ketika Jianghu dipenuhi dengan banyak bahaya dan pertempuran sampai mati, suasananya tidak pernah sesuram ini. Kemajuan kelompok tersebut menyebabkan keributan di kota. Keluarga-keluarga kaya yang menderita kelaparan hingga saat ini semuanya membawa serta harta benda mereka yang paling berharga. Bahkan jika mereka masih bisa bertahan lama dengan kelebihan makanan di rumah mereka, pikiran mereka akan runtuh terlebih dahulu. Ini bukanlah wabah belalang biasa. Rumor belalang memakan manusia sudah menyebar sejak lama sebelum belalang pertama datang. Tidak ada yang tahu kapan serangga pemakan rumput akan menjadi monster pemakan manusia yang legendaris. Dan, dalam beberapa hari terakhir di kota, banyak orang melaporkan melihat belalang besar yang khusus memburu orang di malam hari, sehingga ketakutan mereka menjadi semakin berat. Semua orang percaya bahwa mereka hanya akan benar-benar aman di kota Clear River, dan pilihan Liu Hong dan Yee Dacuan membuat mereka semakin percaya diri. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Wang Lei mendesak kudanya untuk bepergian bersama Liu Hong sambil bertanya dengan cemberut. Mereka semua berasal dari desa yang sama. Biarkan mereka mengikuti kita. Adik laki-lakimu punya rencananya sendiri. Kata Liu Hong. Pada akhirnya, hanya ada sedikit orang yang mampu mengimbangi grup tersebut. Orang-orang miskin yang hanya mempunyai sepasang kaki dan setengah mati kelaparan tidak mampu mengimbanginya. Namun, ini memberi mereka peluang. Mereka dapat mengandalkan makanan yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarga kaya yang mengungsi untuk bertahan lebih lama. Kelompok itu melewati gerbang kota dengan megah, berangkat menuju kota Clear River yang jauh. Liu Hong tiba-tiba merasa terancam. Dia melihat kembali ke langit, tapi dia tidak dapat melihat apapun. Tuan, ada apa? Tidak ada. Ayo cepat ke desa Siacuan. Tanpa sepengetahuan Liu Hong, seekor belalang sedang mengawasinya dari dalam kawanan belalang. Belalang ini kelihatannya tidak ada bedanya dengan belalang biasa, namun ia tidak makan seperti jenisnya sendiri. Sebaliknya, ia melayang di udara dengan tenang, menghadap ke seluruh kota Kingyang. Daemon Ki yang samar berputar di sekitarnya. Sebenarnya kota Kingyang terletak di lokasi yang terpencil, dan terletak di pinggiran pegunungan tanpa batas, sehingga belum menjadi incaran raja belalang melonjak. Wabah belalang baru sampai di sini sangat terlambat. Dalam wabah belalang di kota Kingyang, hanya ada satu klon lemah yang membimbing dan mengendalikan seluruh kawanan belalang. Tujuannya adalah untuk menanam telur dalam jumlah yang cukup dan menyediakan sumber tentara untuk seluruh wabah belalang. Pada saat yang sama, hal itu akan menciptakan kelaparan besar dan memusnahkan sumber tentara manusia. Dari segi kekuatan, klon ini bahkan bukan lawan dari Master Bawaan, Liu Hong. Mungkin akan kesulitan menghadapi penguasa tangan besi, Wang Lei. Miriat klones adalah kemampuan bawaan yang sangat menakutkan, tapi ada banyak prasyarat untuk itu. Terlebih lagi, dengan keunggulan jumlah yang luar biasa, sangat sulit untuk menjamin kualitasnya. Jika itu seperti, gambar cermin air, milik Li King Shan, di mana setiap klon memiliki 30% kekuatan pertempuran aslinya, Soaring Lokas King pasti sudah tak terkalahkan sejak lama. Mengapa ia masih perlu menyembunyikan tubuh aslinya? Setelah kelompok itu melakukan perjalanan jauh dari kota, belalang yang dibungkus dengan Daemon Ki tiba-tiba membengkak. Itu seukuran anak sapi, dan ia menukik ke bawah dengan kepakan sayapnya. Di bawah, sekelompok orang sedang mendobrak pintu dalam upaya menerobos masuk ke lumbung yang ditinggalkan oleh sebuah keluarga kaya. Gelombang kegilaan melanda mereka, dan mereka semua berbalik. Mereka berteriak ketakutan, belalang raksasa. Belalang raksasa menyapu kerumunan dalam bentuk busur sebelum bergegas kembali ke langit. Ia membawa manusia kurus dengan enam kakinya saat tangisannya mencapai langit. Dengan gigitan mulutnya yang tajam, tangisannya langsung lenyap, berubah menjadi suara menyeruput dan mengunyah. Bahkan tulangnya pun dikunyah dan ditelan. Pada saat ia menelan segalanya, belalang raksasa telah tumbuh semakin besar. 990 Rombongan melintasi pegunungan, namun mereka tidak melihat tanaman hijau di sepanjang jalan. Suara belalang mengepakkan sayapnya terdengar di mana-mana. Ditambah dengan ketakutan akan hal yang tidak diketahui di masa depan, membuat mereka gelisah dan gelisah. Pertengkaran akan meletus dari waktu ke waktu, atau bahkan pedang akan saling lempar. Liu Hong tidak bisa berjalan di depan lagi. Dia menunggangi kudanya ke depan dan belakang kelompok, menggunakan martabatnya sebagai master bawaan untuk mengintimidasi semua orang. Mereka tiba di depan sebuah lembah sempit. Liu Hong tiba-tiba menghentikan kudanya dan melambaikan tangannya agar kelompok itu berhenti. Dia berkata dengan lantang, Sobat, dari mana asalmu di depan? Jangan menyelinap, keluarlah dan temui aku. Menggunakan kisejati bawaannya, suaranya bergema di seluruh lembah. Haha, dan aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu singa besi, apakah kamu masih mengenaliku? Seorang pria bertubuh besar memanjat batu besar dan menatap kelompok di bawah. Wajahnya pucat seperti sedang sakit, tapi matanya bersinar terang. Dia memegang busur besar di tangannya. Banyak sosok berdiri di kedua sisi lembah sambil berdesir, semuanya memegang busur dan anak panah. Huang Binghu. Mata Liu Hong menyipit. Meskipun dia telah menjadi master bawaan melalui tumpukan buah spiritual, dia tahu bahwa Huang Binghu telah mencapai lapisan ketujuh, setelah membelah lautan kinya. Dia telah melampaui budidaya para master Jianghu dan menjadi praktisi ki sejati. Dia menggenggam tangannya, Tuan rumah Huang, sudah lama sekali. Ku dengar kau sudah berkeliling, tapi aku bertanya-tanya kapan kau kembali ke pegunungan dan mulai berbisnis seperti ini. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kepala sekolah Liu. Daemon mengamuk sekarang, dan pegunungan bukan lagi surga. Yang bisa kulakukan hanyalah pergi ke prefektur Clear River untuk mencari nafkah, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak punya cukup makanan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Huang Binghu menghela nafas. Wabah belalang terutama menyebar melalui daerah berpenduduk. Itu tidak akan mencapai kedalaman pegunungan atau hutan. Desa Drown Rains mengandalkan perburuan untuk mencari nafkah. Mereka tidak bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup, sehingga pada awalnya mereka relatif bebas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Daemon yang bersembunyi di kedalaman pegunungan tanpa batas secara bertahap memperluas jangkauan aktivitasnya. Beberapa bulan yang lalu, binatang Daemonik mulai menyusup ke desa. Dinding kayu yang tinggi mungkin mampu menghentikan tentara, tapi mereka tidak mampu menghentikan monster Daemon yang bergerak seperti angin. Hanya dalam beberapa hari, orang akan kehilangan nyawanya. Binatang Daemonik itu pada dasarnya memperlakukan desa Drown Rains sebagai kandang domba, bisa datang dan menangkap beberapa orang dan memakannya kapan saja. Desa Rains yang ditarik tidak punya pilihan selain mengundang Huang Binghu kembali. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh binatang iblis itu, tetapi hampir seratus orang dari desa Drown Rains telah meninggal. Namun, jika itu adalah iblis yang datang, tidak pasti siapa yang mati. Huang Binghu tidak punya pilihan selain memindahkan seluruh desa, tetapi desa Drown Rains tidak memiliki cadangan makanan sebanyak itu, itulah sebabnya hal ini terjadi. Huang Binghu dapat dengan mudah membunuh praktisiki di lapisan pertama praktisiki, tetapi Liu Hong sedikit merepotkan. Bukan karena dia takut pada tangan besi, tapi lelaki tua itu memiliki murid yang baik, kepala keluarga pertanian saat ini, Li Long. Pemimpin sekte Liu, bawa murid-murid tangan besi dan pergi dulu. Meskipun saya tidak ingin melakukan ini, saya tidak bisa begitu saja melihat anak-anak saya mati kelaparan. Saat Huang Binghu mengatakan ini, tim di belakangnya menjadi panik. Beberapa dari mereka dengan lantang memohon perlindungan Liu Hong, sementara yang lain memarahi Huang Binghu. Dengan suara swash, sebuah anak panah ditembakkan entah dari mana. Orang yang mengumpat tertabrak dan jatuh ke tanah. Kerumunan menjadi gempar. Pembunuhan. Untuk apa kalian melolong? Kalian semua tutup mulut. Liu Hong berteriak dengan marah. Dengan prestise yang dia kumpulkan di kota Qingyang selama bertahun-tahun, kelompok itu segera menjadi tenang. Dia sama sekali tidak mengasihani orang yang ditembak mati itu. Bagaimana bisa seorang praktisiki yang perkasa dikutuk begitu saja? Bahkan tokoh Jianghu kelas 2 atau 3 akan membunuh seseorang dengan pisau. Saudara Huang, mengapa kita tidak pergi ke prefektur Clear River bersama-sama? Saya akan mengurus masalah makanan. Akan lebih aman juga dalam perjalanan. Liu Hong memikirkannya. Murid tangan besi tidak tumbuh dari tanah. Mereka memiliki banyak koneksi dengan klan-klan kaya di belakang mereka. Jika dia membiarkan Huang Binghu menjarah mereka sesuka hatinya, semangat mereka akan segera bubar. Namun, jika dia dengan keras kepala menolak, Huang Binghu juga tidak mudah menyerah. Jika dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk menghilangkan sumber masalahnya, tidak ada yang bisa menghentikannya di sini. Tuan, kami juga tidak membawa makanan sebanyak itu, kata Huang Lei lembut. Kumpulkan semua makanan dan bagikan kembali sesuai jumlah orang. Jika kamu tidak mau, pergilah. Liu Hong berteriak. Terima kasih, Master Sekte Tua Liu. Huang Binghu menggenggam tangannya, dan para pemburu desa Drown Range turun dari kedua sisi lembah. Kemudian, dia memerintahkan, keluarkan juga makanan yang kita simpan dan biarkan ketua Sekte Tua Liu membagikannya. Para pemburu menyerahkan daging kering dan makanan lainnya secara diam-diam. Semuanya tanpa ekspresi, tapi memancarkan rasa kejam yang bisa meledak kapan saja. Pengalaman menyakitkan beberapa bulan terakhir telah menekan dan memutarbalikan kepribadian mereka. Jangankan mencuri makanan, mereka bahkan akan memakan orang tanpa ragu. Bahkan murid tangan besi yang mengumpulkan makanan pun berhati-hati saat mendekati mereka, apalagi yang lain. Tak satupun dari mereka yang berani melepaskan diri dari kelompok, menyerahkan makanan yang disimpan dengan patuh. Rombongan berangkat sekali lagi, melewati beberapa gunung lagi sebelum akhirnya sampai di celah gunung. Dataran luas muncul di hadapan mereka, namun tidak ada sebatang pun batang padi yang terlihat. Yang ada hanyalah tanah tandus yang tak ada habisnya. Mungkin karena terlalu tandus, tidak banyak belalang yang berterbangan. Kelompok itu maju secara diam-diam. Desa-desa dan kota-kota di sepanjang jalan semuanya ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia sama sekali. Liu Hong memimpin. Kelompok itu melakukan perjalanan siang dan malam, bergegas menuju kota Siacuan. Kami akan istirahat sebentar, Liu Hong memerintahkan. Saat ini tengah hari, dan matahari bersinar seperti api. Semua orang bermandikan keringat, sangat kelelahan. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Kota Siacuan sudah dekat. Begitu kita sampai di sana, kita akan bisa menyusuri sungai dan mencapai kota prefektur Clear River. Tidak perlu berjalan kaki lagi. Wang Lei meningkatkan semangat mereka dengan keras. Sepertinya Master Sekte Tua Liu sudah menyiapkan perahu. Aku ingin tahu apakah itu cukup. Huang Binghu menyelidiki. Bahkan perahu terbesar pun tidak dapat memuat begitu banyak orang. Itu semua pengaturan muridku. Aku tidak tahu apakah itu cukup. Aku mungkin harus memerasnya. Liu Hong mempertimbangkan kata-katanya. Selama ada perahu, meremasnya boleh-boleh saja. Huang Binghu tersenyum. Bukannya dialah yang akan tersingkir. Tepat ketika dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengambil busur besar di punggungnya, mengambil anak panah, dan memasangkannya pada tali. Dia melihat sekeliling. Apa yang salah? Liu Hong bertanya. Ada dasmonki. Huang Binghu melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh berwarna hijau muncul dari dalam bumi dari sudut matanya, menembaki tubuh seorang pria kekar. Pria kekar itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, berguling-guling di tanah. Dia segera mati kehabisan darah dari lubang wajahnya. Jari-jari Huang Binghu mengendur, dan anak panah itu melesat ke udara, memasuki mayat pria kekar itu dan meledak dengan hebat. Di tengah hujan daging dan darah, sosok hijau itu kembali melonjak. Darah bersemi dari kepala murid Iron Fist, dan sebuah lubang muncul. Dia pingsan bahkan sebelum dia bisa menjerit. Daemon Chi. Baru sekarang Huang Binghu melihat penampakan sebenarnya dari sosok hijau itu. Itu adalah larva belalang, warnanya hijau zamrut dan hanya seukuran kelingking. Ia tidak bisa terbang, sehingga dikenal sebagai chibak. Namun, daemon ki yang dikumpulkan oleh chibak ini sangat mengejutkan, mencapai level daemon. Entah berapa banyak orang yang dimakannya. Ia berpikir, tempat ini sangat tandus sehingga belalang biasa pun tidak dapat bertahan hidup di sini. Bagaimana bisa ada chibak di sini? Sepertinya ini bukan pertemuan kebetulan, tapi lebih seperti itu terjadi di sini untuk membunuh kita. Sebelum Liu Hong bisa melihat penampakan chibak dengan jelas, jeritan menyedihkan terdengar dari kerumunan. Pada akhirnya, hampir semua orang mengeluarkan jeritan yang mengerikan, seolah-olah pikiran mereka dikendalikan oleh monster yang tidak terlihat. Bahkan dia merasa sedikit bingung, dan hanya setelah menyentuh jimat di dadanya barulah dia berhasil menenangkan dirinya. Dia bertanya pada Huang Binghu di sampingnya, Saudara Huang, apa yang harus kita lakukan? Huang Binghu melompati, tubuhnya mencapai titik tertinggi. Upil matanya menyempit menjadi dua saat dia menatap lokasi daemon ki. Lebih dari selusin anak panah menghujani seperti hujan lebat, berubah menjadi bola api yang meledak dan menghancurkan mayat menjadi berkeping-keping. Liu Hong bertanya, Bagaimana? Apakah kamu membunuhnya? Ia bersembunyi kembali ke dalam bumi. Mungkin ia terluka, mungkin juga tidak. Huang Binghu menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat serius. Cidaemon itu sepertinya telah memahami pikirannya, menggali kembali ke dalam bumi pada saat pertama alih-alih menembak korban berikutnya. Kalau tidak, akan ada peluang untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ia mempertahankan ukuran tubuhnya yang sangat kecil, seolah-olah ia secara khusus menargetkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Huang Binghu. Tidak peduli seberapa bagus memanahnya, mustahil baginya untuk menembus bumi dan mengenai Cidaemon itu. Ekspresi Liu Hong berubah. Seekor binatang iblis yang bersembunyi di dalam bumi, siap menerkam kapan saja, bisa dibilang mimpi buruk. Sepertinya kita tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup rahu. Huang Binghu membuat lelucon, tapi bahkan dia sendiri tidak bisa tertawa. Dari segi kekuatan, Cidaemon itu paling banyak setara dengan manusia di lapisan keempat atau kelima dari praktisiki. Itu hanya bisa dianggap sebagai binatang iblis, bukan Daemon. Namun, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia bisa mengalahkannya, karena dibalik ini Cidaemon adalah Raja Daemon hebat yang telah mendatangkan Malapetaka di seluruh provinsi hijau. Di tengah kegilaannya, ada juga rasa kelicikan dan kehatian-kehatian yang mendalam. Baik itu dari segi keterampilan tempur atau pengalaman, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Paling-paling, dia bisa berfungsi sebagai pencegah, membiarkan Cidaemon berpesta dengan orang-orang biasa di kejauhan. Ayo pergi. Liu Hong juga mengambil keputusan, menyampaikan perintah itu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, teriakan lain terdengar. Seseorang di ujung kelompok terjatuh ke tanah. Tonjolan hijau menonjol dari bawah kulitnya, namun tidak langsung membunuhnya. Seolah-olah itu sengaja menambah rasa sakitnya. Raungannya sangat tragis, cukup membuat kulit kepala orang tergelitik. Kerumunan segera melonjak ke depan seperti keributan. Tangisan memutar memenuhi udara, dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Mereka menyesal meninggalkan kota Qingyang dengan tergesa-gesa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kota Qingyang telah menjadi rumah jagal bagi, belalang, saat ini, dengan cepat berubah menjadi binatang buas. Busur Huangbinghu juga terpasang, tetapi setelah berpikir beberapa lama, dia menurunkan busurnya lagi. Dia mengumpulkan para pemburu dari desa Drown Range dan melaju menuju desa Lower River. Dia bisa terus menghentikan Cidaemon untuk makan, tapi dia pasti tidak akan mampu menahannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia lebih baik membiarkan Cidaemon makan lebih lama, agar dia punya waktu. Namun, dia juga memahami bahwa ini hanyalah memuaskan dahaganya dengan racun, karena kekuatan Cidaemon akan meningkat seiring dengan setiap orang yang dimakannya. Jika ia benar-benar berubah menjadi serangga dewasa, ia pun terancam dimakan. Kakak Liu, kuharap pemimpin sekolah Li telah mengatur bala bantuan di penyeberangan feri, atau kita semua akan kehilangan nyawa di mulut serangga. Itu hanya kematian. Wajah Liu Hong menjadi gelap karena marah. Tuan Sekte Liu, Tuan Tanah Huang, selamatkan aku. Liu Hong menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang berebut kereta Ye Dacuan. Akibatnya, dia membalikkan kudanya dan memukul kepalanya dengan pukulan. Kalian semua kesal. Saat mereka melarikan diri, kelompok itu terpecah menjadi dua. Mereka yang tidak memiliki kuda dan tidak berlatih seni bela diri akan tertinggal, menjadi makanan bagi Cidaemon. Raungan mereka berangsur-angsur memudar, ditelan badai pasir sepenuhnya. Mereka melakukan perjalanan seperti ini sampai senja. Bahkan kuda bagus yang diduduki Liu Hong mulai berbusa di mulutnya. Meskipun para murid Sekte Iron Fist dan para pemburu desa Drown Range terampil dalam seni bela diri, mereka benar-benar kelelahan. Mereka mau tidak mau berhenti untuk beristirahat dan makan sesuatu. Terima kasih, pahlawan Tua Liu. Begitu kita mencapai kota Clear River, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya tidak akan meninggalkan kota Kingyang. Tidak, aku seharusnya tidak kembali ke kota Kingyang. Ketika kota Jiaping dihancurkan saat itu, saya seharusnya dengan patuh pensiun ke kota prefektur. Saat itulah Ye Dacuan turun dari kereta tepat waktu untuk berterima kasih padanya. Wajah tembemnya pucat, kehabisan darah. Di masa lalu, ketika kota Jiaping dihancurkan oleh iblis batu, dia tidak punya tempat tujuan sebagai hakim distrik, dan dia sangat takut dengan kekuatan Dasmon. Akibatnya, dia meminta saudara perempuannya untuk berbisik kepada hakim prefektur Clear River, Liu Changqing, dan dia dipindahkan kembali ke kota Kingyang sebagai hakim distrik. Dia tidak pernah berpikir dia masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Tidak perlu bersikap sopan, Tuan. Liu Hong sedikit mengangguk. Wang Lei menepuk dadanya. Selama saya masih memiliki sisa nafas, saya pasti akan sampai ke kota Clear River dengan selamat, Tuan. Adik perempuan Ye Dacuan adalah selir tercinta dari hakim prefektur Clear River, Liu Changqing. Meskipun dia sudah tua dan lemah sekarang, dia telah melahirkan seorang putra dan putri untuk Liu Changqing, sehingga statusnya menjadi lebih stabil. Ye Dacuan telah menyebutkan masalah ini selama bertahun-tahun. Wang Lei tidak bisa melupakannya meskipun dia menginginkannya. Dia tahu hubungannya dengan Liu Long tidak terlalu harmonis, jadi ada baiknya jika ada jalan tambahan. Terima kasih, Master Sekte Wang. Ye Dacuan mengucapkan terima kasih lagi kepada Wang Lei, tapi dia tidak terlalu mempercayai jaminan Wang Lei. Master Sekte Wang sudah kesulitan melindungi dirinya sendiri ketika Leprehaun menyerang, apalagi melindungi Ye Dacuan. Ye Dacuan tiba-tiba teringat seseorang. Huh, jika King San ada di sini, dia tidak akan berada dalam situasi sesulit ini. Tuan Ye, Anda terlalu memikirkannya. Apakah Anda masih memperlakukan dia sebagai polisi Anda? Huang Bing Hu tersenyum. Jika Li King San ada di sini, iblis yang sangat sedikit bukanlah apa-apa. Aku mendengar dari Li Long bahwa dia adalah Komandan White Hawk dari Komando Laut Selatan di Provinsi Kabut saat ini. Dia menempati tempat bernama Gunung Safage, dan dia dikenal sebagai Raja Orang Liar. Bahkan Raja Yue Selatan menunjukkan rasa hormat. Ketika dia melihatnya, kata Liu Hong. Benar-benar, Huang Bing Hu dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya setelah memulai jalur kultifasi barulah dia benar-benar memahami betapa agungnya keberadaan penguasa sebuah provinsi. Saya merasa itu agak sulit dipercaya, tetapi murid saya itu tidak akan pernah berbohong. Saya bahkan pernah memukulnya beberapa lusin kali di masa lalu. Waktu pasti berlalu dengan cepat. Ye Da Chuan menghela nafas. Apakah kamu berbicara tentang Li King San? Suara melengking terbawa angin. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Ye Da Chuan, hanya untuk melihat ekspresi Huang Bing Hu berubah drastis. Liu Hong juga mengangkat tinjunya, menatap lereng tandus di dekatnya dengan hati-hati. Saat ini, matahari sudah tenggelam di bawah cakrawala. Hanya bagian barat yang diwarnai merah, dan beberapa bintang dingin menyala di langit. Di lereng tandus, sebatang pohon layu menjulurkan dahannya seperti tangan besar yang layu, seolah ingin meraih bintang. Seekor ulat kecil tergeletak di dahan pohon yang layu. Suara melengking keluar dari mulutnya. Kami sebenarnya baru menyadarinya ketika kami sudah sangat dekat. Situasinya tidak terlihat bagus. Huang Bing Hu dengan tajam menyadari bahwa ada noda kuning keabu-abuan yang muncul di ulat tersebut. Ia dengan cepat berubah menjadi dewasa. Setelah benar-benar berubah, itu akan menjadi akhir bagi semua orang.